Apa, apakah jumlahnya semakin banyak? Jantung Cuhen berdetak kencang saat dia bertanya dengan kaget. Heh! Burung pipit api surgawi sayap suci mencibir dan menjawab dengan nada menghina, Kamu bodoh! Namun Anda menolak untuk mengakui bahwa roh-roh mati ini jelas-jelas dikendalikan oleh formasi spiritual yang kuat. Semakin banyak Anda membunuh, semakin marah mereka. Anda seharusnya sudah merasakannya sejak pertama kali Anda membunuh. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. F. Cek off. Dasar burung bodoh, mudah bagimu untuk mengatakan itu. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan rune sama sekali. Oh maafkan aku, saya hampir lupa bahwa mata iblis Anda hanya berada pada level 3 bintang. Bukan salah Anda jika Anda tidak dapat melihat situasi di sini. Nada suara burung pipit api surgawi sayap suci terdengar ringan dan sinis. Cuhen sangat marah. Pihak lain sengaja melakukan ini. Apa yang kita lakukan sekarang? He he, pada awalnya, kamu hanya perlu bertahan dan mempertahankan pertahanan terkuatmu. Jika kamu tidak melawan, mereka tidak akan menyerangmu terlalu ganas. Untuk saat ini, pikirkan caranya sendiri. Jangan tanya aku. Anda. Sudut mata Cuhen bergerak-gerak. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya yang penuh tekat. Melihat sekeliling, ke kiri dan ke kanan, dia melihat bayangan hitam aneh yang seperti sekumpulan piranha di laut dalam. Yin Ki mendalam yang sangat dingin secara tak terduga dapat dengan mudah menembus lapisan pertahanan Cuhen, meresap ke dalam daging dan meridiannya, dan langsung mencapai sum-sum tulangnya. Dia terlalu ceroboh. Meskipun Cuhen telah berhati-hati selama ini, dia masih meremehkan betapa menakutkannya hutan gunung Mang. Tentu saja, Cuhen panik. Meski dia sedikit cemas, dia tidak takut. Nirwana Rai. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul dari mata ungu iblisnya. Saat berikutnya, dua anak panah ungu terbang keluar dari mata Cuhen. Anak panah tajam yang tiada taranya dengan cepat menyatu dan berubah menjadi anak panah raksasa yang lebarnya puluhan meter. Anak panah itu terbang keluar dan memunculkan aura pembunuh yang mengerikan saat itu mengenai roh-roh mati di depannya. Ark. Dalam sekejap, sejumlah besar roh mati di depannya langsung dihancurkan oleh cahaya Nirwana. Panah ungu raksasa itu seperti ikan todak yang terbang melintasi laut dalam. Itu seperti pisau panas yang memotong mentega, membelah ombak. Sebuah lorong terbuka pada kelompok roh undet di depan. Sosok Cuhen berkedip saat dia buru-buru mengaktifkan teknik gemetar cahaya, berubah menjadi kabur saat dia mengejar panah. Tapi sementara cahaya Nirwana membunuh sejumlah besar undet, ada lebih banyak lagi siluet hitam yang terus-menerus muncul. Bang, panah ungu itu dicegat oleh serangan ganas dari undet setelah melintasi satu kilometer di dalam kabut, dan panah itu pecah menjadi pola cahaya tersebar yang menghilang begitu saja di udara. Mata Cuhen menjadi dingin, dan lingkaran api ilusi berwarna merah kemasan mekar. Api ilusi yang mempesona membentuk perisai cahaya pertahanan di sekujur tubuhnya. Di bawah perlindungan perisai cahaya, Cuhen mempercepat dan keluar dari pengepungan secepat yang dia bisa. Namun, itu seperti yang dikatakan oleh burung pipit api surgawi sayap suci. Semakin banyak roh undet ini dibunuh, semakin marah mereka. Jumlah roh mati yang dibunuh oleh cahaya Nirwana milik Cuhen barusan telah mencapai jumlah yang cukup mengejutkan. Dan, jumlah bayangan hitam ganas yang beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya sekali lagi muncul di depan, belakang, kiri, kanan, dan ke segala arah. Mereka benar-benar tidak ada habisnya. Ini semua salah burung sialan itu. Cuhen mengutup dalam hatinya. Desir. Tiba-tiba, pada saat ini, cahaya putih murni dan suci muncul tanpa peringatan apapun. Aura suci yang kuat itu seperti seberkas cahaya suci yang terpisah dari sembilan langit bima sakti. Ia melintasi langit, dan kemanapun ia pergi, semua roh undet berubah menjadi gelembung dan hantu. Cahaya putih anggun membelah kelompok roh undet di sebelah kiri Cuhen, dan kemudian melingkari pinggang Cuhen dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Perubahan mendadak itu membuat Cuhen lengah. Saat dia hendak melepaskan diri dari cahaya putih, aura asal spiritual yang familiar melonjak seiring dengan cahaya. Hati Cuhen berbinar, dan kewaspadaan di matanya langsung berubah menjadi keterkejutan yang mendalam. Mengcang. Mengcang. Luwo mengcang. Seperti namanya, seorang wanita dengan hati yang murni dan kecantikan yang indah. Dalam benak Cuhen, wajah yang benar-benar cantik yang dapat menyebabkan kehancuran bangsa dan rakyat segera muncul. Segera setelah itu, kekuatan tarikan yang kuat muncul dari berkas cahaya putih. Sinar itu seperti kain satin lembut yang langsung menarik Cuhen ke arah terbangnya. Cuhen tidak melawan sama sekali, malah meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dalam kabut abu-abu di depannya, sosok anggun dan cantik berubah dari buram menjadi jernih. Siapa lagi selain Luwo mengcang? Mengcang, ini benar-benar kamu. Wajah Cuhen dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia tidak tahu kenapa dia begitu senang melihat Luwo mengcang. Kegugupan yang baru saja dia alami hilang dalam sekejap. Melihat Cuhen, yang telah tiba di depannya, mata indah Luwo mengcang sedikit bergetar, dan ada sedikit kejutan yang tidak bisa dijelaskan di dalamnya. Namun, sebelum dia bahkan bisa membuka mulut untuk berbicara, dia melihat kumpulan hitam roh mati mengejar Cuhen. Itu sama mengerikannya dengan tsunami yang membubung ke langit. Ayo pergi. Luwo mengcang tidak mengatakan apapun lagi. Dia tanpa sadar meraih tangan Cuhen dan segera terbang mundur. Sentuhan lembut seperti batu giok disalurkan melalui ujung jarinya. Cuhen sejenak linglung, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bergerak maju bersama pihak lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Di dalam kabut, pasukan hitam roh mati mulai mengepung mereka. Di kiri, kanan, dan belakang, jumlah yang menakutkan itu seperti segerombolan puluhan ribu belalang. Yinki misterius yang sangat dingin memenuhi ruang ini, dan sirkulasi yuan sejati Cuhen menjadi agak lamban. Pada saat ini, tangan lembut seperti batu giok luwo mengcang yang memegang Cuhen mengencang dengan lembut. Segera setelah itu, cahaya putih suci menyebar dari ujung jarinya ke arah Cuhen. Berdengung. Dalam sekejap, lapisan cahaya putih menempel di sekitar tubuh Cuhen, dan pada saat yang sama, ketidaknyamanan di tubuhnya berkurang dan meredah. Mengcang, kamu, Cuhen sedikit terkejut. Luwo mengcang tersenyum tipis, matanya cerah dan giginya putih, dan sedikit keceriaan muncul di antara alisnya. Sepertinya itu jalan keluarnya. Cuhen melirik dari sudut matanya, dan melihat cahaya putih yang mirip dengan lorong muncul di garis pandangnya beberapa ratus meter di depan. Ayo pergi, kata Luwo mengcang. Astaga. Segera setelah itu, keduanya langsung meningkatkan kecepatan mereka hingga tercepat, dan menuju ke lorong yang terang. Pada saat ini, pasukan roh mati menjadi semakin ganas dan geram. Ribuan bayangan hitam berkumpul, memicu tsunami hitam mengerikan yang melanda Cuhen dan Luwo mengcang. Pintu keluar sudah dekat, dan pasukan roh mati semakin dekat. Ketika keduanya tiba di lorong, cahaya putih menyilaukan menyebabkan pupil mereka mengecil hingga seukuran jarum. 462. Berdengung. Tepat pada saat Cuhen dan Luwo mengcang tiba di pintu masuk lorong yang terang, pasukan undet yang melonjak dan mengerikan seperti tsunami di belakang mereka bersiul dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan kejam. Sebuah kekuatan dahsyat yang sebanding dengan aliran deras menghantam, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Rumbel, suara gemuruh terdengar, dan gelombang kejut yang sangat kuat melonjak ke arah mereka berdua. Serangan kekerasan yang dilepaskan oleh pasukan undet yang terdiri dari puluhan ribu undet sangatlah menakutkan dan mencengangkan. Lapisan cahaya putih murni dan suci yang dilepaskan Luwo mengcang ketubuh Cuhen langsung hancur berkeping-keping. Yinki misterius yang sangat kuat mirip dengan es tajam, langsung memasuki meridian dan dagingnya melalui pori-porinya, sebelum mengalir ke tulangnya. Ekspresi Cuhen berubah. Dia buru-buru menarik Luwo mengcang ke depannya dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir Yinki misterius yang melonjak ke arahnya dari belakang. Ledakan. Lapisan gelombang roh undet yang agung bertabrakan di punggung Cuhen. Dunia seakan bergetar saat lingkaran cahaya abu-abu bermekaran di langit. Kekuatan tumbukan kuat yang sebanding dengan gunung secara langsung membuat Cuhen dan Luwo mengcang terbang. Arus udara yang deras bersiul melewati telinga mereka. Luwo mengcang menghadap Cuhen, tubuh halusnya menempel erat di dadanya. Melihat Cuhen yang pucat pasi, yang tubuhnya telah diserang oleh aura kematian Yin misterius, Luwo mengcang mengerucutkan bibir merahnya, dan riak samar muncul di matanya yang indah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Cuhen akan benar-benar memblokir di depannya, dan menanggung serangan mengerikan dari roh undet sendirian. Kekuatan inersia yang kuat mendorong mereka berdua maju dengan cepat. Mereka secepat meteorit yang melintasi langit. Tetapi pada saat ini, murid Cuhen tiba-tiba menyusut dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Sebelum Luwo mengcang bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, Cuhen tiba-tiba memeluknya erat-erat. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan keduanya langsung berganti posisi di langit. Cuhen langsung beralih ke posisi Luwo mengcang. Segera setelah itu, di detik berikutnya, bum sebuah ledakan yang menghancurkan bumi meledak di bagian dunia ini. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan bebatuan berjatuhan di mana-mana. Keduanya bagaikan meteorit yang jatuh dari langit, bertabrakan kokoh dengan gunung terjal. Inci demi inci, dinding batu di pegunungan itu runtuh, dan retakan yang panjang dan sempit dengan cepat menyebar. Debu beterbangan ke mana-mana, menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, lebih dari separuh tembok gunung yang curam itu diratakan dengan paksa. Dampak inersia dari serangan pasukan unde terhadap tubuh Cuhen sebenarnya sangat menakutkan. Di tengah reruntuhan, Cuhen, apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Luo Mengcang yang panik mengangkat kepalanya dari pelukan Cuhen, wajahnya yang cantik penuh kecemasan dan kekhawatiran. Berbaring di puing-puing, Cuhen tertutup debu, dan ada banyak goresan di tubuhnya. Tapi Luo Mengcang hampir tidak terluka. Pada saat bahaya yang akan segera terjadi, Cuhen melihat mereka berdua akan bertabrakan dengan puncak gunung. Sekali lagi, dia melindungi Luo Mengcang di belakangnya, dan menahan dampak kuat dari kelembaman dengan kekuatannya sendiri. Meski menahan kekuatan sebesar itu, aura Cuhen tidak terlalu lemah. Lagi pula, dengan dukungan batas garis keturunan tubuh caotik dan teknik tempering tubuh matahari menyala, fisik Cuhen sebanding dengan senjata spiritual, dan dia hanya menderita beberapa luka dangkal. Tapi Luo Mengcang tidak mengetahui hal ini. Alisnya yang ramping terjalin erat, dan matanya yang indah penuh kecemasan. Jangan menakutiku. Saya baik-baik saja, Cuhen tersenyum tipis. Apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, menurutmu aku ini siapa? Alis indah Luo Mengcang sedikit mengendur, dan kekhawatiran di wajahnya sedikit memudar. Dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih berbaring di tubuh Cuhen, dan keduanya begitu dekat sehingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan, dan mereka bahkan bisa dengan jelas merasakan napas satu sama lain. Pipi Luo Mengcang mulai memerah, dan dia segera membuang muka, tidak berani menatapnya. Begitu saja, Cuhen diam-diam menatap wajah cantik pihak lain yang ada tepat di depannya. Aroma tubuh samar yang berasal dari tubuh Luo Mengcang dan aroma rambut indahnya sangat segar dan menyenangkan. Suasananya agak aneh. Nafas Cuhen tanpa sadar menjadi lebih berat, dan pada saat yang sama, perasaan panas yang tak dapat dijelaskan menyebar dari perut bagian bawah ke seluruh tubuhnya, dan tatapannya ke arah Luo Mengcang samar-samar menunjukkan rasa panas. Merasakan perubahan pada tubuh Cuhen, Luo Mengcang kembali menatapnya, dan matanya penuh makna yang tidak bisa dipahami Cuhen. Tapi jelas ada isyarat, berperilaku baik. Keduanya saling menatap, dan tidak ada yang memecah suasana sunyi ini. Bibir merah Luo Mengcang sedikit mengerucut, dan mulut kecilnya yang kemerahan seindah buah ceri. Matanya yang indah bagaikan air, dan dengan lembut menoleh saat dia berkata, Kamu, masih belum, lepaskan aku. Pada akhirnya, tetaplah wanita yang berkulit tipis, dan Luo Mengcang adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Wajah Cuhen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa malu. Dia mengalihkan pandangannya karena malu, lalu melonggarkan cengkramannya di pinggang ramping Luo Mengcang. Luo Mengcang mengangkat alisnya sedikit, lalu duduk dari tubuh Cuhen. Saat tubuh lembutnya meninggalkan lengan Cuhen, Cuhen merasakan sedikit keterikatan. Perasaan itu seperti benih di dalam tanah, mengebor keluar dari tanah dan melahirkan tunas. Apa yang salah? Melihat Cuhen menatapnya dengan linglung, Luo Mengcang dengan lembut menepuknya. Tidak apa. Cuhen tersenyum, lalu segera duduk dari tanah. Tiba-tiba, segala macam rasa sakit yang hebat menyebar seperti gelombang ke setiap inci tubuhnya. Hai. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan alisnya terkatup rapat. Lagi pula, tidaklah normal untuk mengatakan bahwa dia tidak terluka sama sekali setelah menderita dua dampak mengerikan berturut-turut. Saat dia terbaring di tanah, dia tidak merasakan apa-apa, tapi sekarang setelah dia bergerak, seluruh tubuhnya sakit. Apa yang salah? Di mana kamu terluka? Luo Mengcang bertanya lagi, lalu mengeluarkan botol Giyok halus, lalu menuangkan pil ungu tua ke telapak tangannya. Ini adalah pil embun Giyok, ambillah. Luo Mengcang membawa pil embun Giyok ke mulut Cuhen dan secara pribadi memberikannya kepadanya. Cuhen terkejut pada awalnya, lalu dia menelan peletnya. Kira-kira sepuluh detik kemudian, mata air sejuk dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat dengan cepat dan efektif berkurang. Apakah kamu merasa lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Cuhen tersenyum. Luo Mengcang dengan lembut menghela nafas lega, dan kemudian menatapnya dengan sedikit celaan. Jangan main-main seperti ini di masa depan. Cuhen menyentuh hidungnya, dan memandangnya. Tapi aku tidak ingin kamu terluka. Hati Luo Mengcang bergetar, dan sedikit kelembutan muncul di matanya, dan dia menghindari tatapan Cuhen. Itu tidak akan berhasil, jangan meremehkanku. Ya, saya masih harus berterima kasih kepada kecantikan Tiada Taraf, Nona Mengsang, yang dikagumi oleh puluhan ribu orang, karena telah membantu saya. Cuhen bercanda dan berkata, Omong kosong. Tapi sungguh, kamu memprovokasi begitu banyak roh mati, tahukah kamu bahwa semakin banyak kamu membunuh, semakin banyak jumlahnya. Awalnya saya tidak tahu, dan ketika saya mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Lupakan saja jika kamu mati karena kebodohan. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini, dan kamu masih berani datang ke hutan Gunung Mang. Cuhen tersenyum malu, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh ya, Mengcang, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda juga meninggalkan kerajaan bintang suci? Kekaisaran bintang suci. Luo Mengcang menatapnya dengan heran, dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Apa masalahnya? Cuhen bertanya. Tidak ada apa-apa. Luo Mengcang menggelengkan kepalanya, lalu bertanya lagi, Jadi, dalam dua tahun aku meninggalkan kerajaan bintang suci, kamu tidak tahu di mana aku berada. Cuhen menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka, kekecewaan di antara alis Luo Mengcang menghilang, dan dia tidak terus berdebat tentang hal itu. Kemudian, dia berkata, saya datang ke sini bersama tim dari keluarga untuk menyelidiki hilangnya, senior Sifengzi. Sifengzi, seniman prasasti terkuat di seratus kerajaan. Cuhen berseru. Nama Sifengzi sempat menimbulkan sensasi selama puluhan tahun. Meskipun dia telah menghilang selama lebih dari sepuluh tahun, perbuatannya masih tersebar di berbagai wilayah di seratus kerajaan. Ketika dia berada di klan panjang kota hujan Flaming di Kekaisaran Bintang Suci, Cuhen telah mendengar dari Long San dan senior lainnya tentang perbuatan Sifengzi. Oleh karena itu, Cuhen sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Baiklah. Luo Mengcang menyetujui dengan lembut. Kemudian, dia membuka bibir merahnya dan memberitahu Cuhen semua yang dia ketahui tentang Sifengzi dan Gunung Mang. Cuhen kaget saat mendengarnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan serangan diam-diam Sekte Asura terhadap murid-murid Aula Seribu Bangau. Di permukaan, sepertinya Sekte Asura ada di sini untuk berurusan dengan Sekte Seribu Bangau. Namun, jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, dia akan menyadari bahwa itu bukanlah tujuan utama Sekte Asura. Alasannya sangat sederhana. Jika Sekte Asura ada di sini untuk menangani Sekte Seribu Bangau, maka mereka tidak akan mengirim begitu sedikit orang. Bukankah lebih baik mengirim lebih banyak orang untuk menangani murid-murid Aula Seribu Bangau? Dengan cara ini, kemungkinan besar Tu Ye dan Lang Li datang untuk menyelidiki masalah ini. Namun, Lang Li bisa beristirahat dengan tenang selamanya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu datang ke sini? Luo Mengcang sedikit penasaran. Karena itu bukan karena si Feng Xi. Lalu mengapa mereka datang ke sini? Ini untuk sumber energi. Oh, energi macam apa? Saya tidak tahu persis jenis energi apa itu, tetapi energi itu dapat membantu saya menembus batas garis keturunan saya. Chu Hen mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak menipunya. Dia sepenuhnya mempercayai Luo Mengcang. Luo Mengcang menatap Chu Hen dengan ekspresi aneh. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut, berbicara tentang batasan garis keturunan, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Beritahu saya. 463. Baru saja, aku melihat pupilmu berwarna ungu. Bibir merah Luo Mengcang sedikit terbuka, dan mata indahnya menunjukkan sedikit keanehan. Chu Hen terkejut pada awalnya, tapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak menarik mata iblisnya tepat waktu. Namun, Chu Hen hanya tersenyum. Kelembutan muncul di matanya saat dia berkata, jika ada orang lain yang menanyakan pertanyaan ini padaku, aku akan memberitahu mereka bahwa itu adalah jenis teknik ilusi yang aku latih. Itu adalah teknik ilusi yang diaktifkan dengan mataku. Lalu bagaimana jika aku bertanya? Luo Mengcang memandangnya. Jika kamu bertanya, maka aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Mengapa? Karena ini belum hari di mana kamu menikah. Saat kamu akan menikah, kita akan bertukar rahasia satu sama lain. Jawab Chu Hen lembut. Luo Mengcang mengangkat alisnya sedikit, dan senyuman indah muncul di wajahnya yang anggun dan halus. Kamu masih ingat perjanjian ini? Perjanjian ini dibuat oleh Luo Mengcang secara tiba-tiba ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran daftar surga enam negara di reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Dia berpikir bahwa Chu Hen tidak akan mengingatnya, tapi dia tidak berharap dia mengingatnya sepanjang waktu. Chu Hen juga tersenyum. Tentu saja aku tidak akan lupa. Pupil ungu juga merupakan rahasia terbesarku. Aku menunggu untuk menukarnya denganmu. Baiklah. Kalau begitu kita akan membicarakannya saat aku akan menikah. Luo Mengcang tidak terus memperdebatkan masalah ini. Chu Hen mengangguk. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia berbicara tentang pernikahan Luo Mengcang, ada perasaan yang tak terlukiskan di hati Chu Hen, seolah-olah ada batu yang tersangkut di tenggorokannya, dan ada kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Apa sekarang? Luo Mengcang menepuknya dengan ringan. Hem. Chu Hen kembali sadar, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Jaga energi internalmu dulu. Meski cederanya tidak terlalu serius, jangan dianggap enteng karena akan mudah menimbulkan masalah. Oke. Setelah kabut tak berujung dan pasukan undet, ada sebuah ngarai besar tanpa akhir yang terlihat. Pegunungan di sekitarnya naik dan turun, puncaknya tinggi dan terjal. Puncak-puncak yang mengjulang tinggi menembus awan, seolah-olah merupakan pilar yang menopang langit. Ini adalah hutan pegunungan purba yang jarang dikunjungi manusia. Itu terselubung dalam selubung misterius. Sekitar setengah jam kemudian, Chu Hen selesai memulihkan diri dan membuka matanya. Matanya bersinar seperti bintang. Pada saat ini, Luo Mengcang sedang berdiri di atas puncak raksasa lainnya. Dia berada di dunia lain, seperti peri yang turun dari surga, kecantikannya tak tertandingi. Chu Hen melangkah ke udara dan melintas ke sisi Luo Mengcang. Kamu sudah bangun. Kamu terlihat jauh lebih energi. Ya, apa yang kamu lakukan di sini? Lihat ke sana, Luo Mengcang mengangkat tangannya yang seputih bunga bakung dan menunjuk ke arah kedalaman Grand Canyon. Hmm. Chu Hen sedikit terkejut, dan tatapannya mengikuti arah yang ditunjuk orang lain. Di tengah pegunungan yang mengjulang tinggi dan puncak yang tinggi, ada beberapa cahaya putih aneh yang berkedip di antara langit dan bumi. Dia tidak tahu apa itu lampu putih. Itu seperti bayangan, seperti pelangi putih, seperti cahaya suci. Awan dan kabut masih melekat di langit. Dari jauh, cahaya putih aneh itu terasa seperti ular putih yang terbang menembus awan. Apakah kamu ingin melihatnya? Dimanakah sumber energi yang Anda cari yang dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan Anda? Luo Mengcang bertanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya, tapi seharusnya dekat. Mari kita mencoba peruntungan kita di sana. Segera, keduanya bergerak dan mengikuti Grand Canyon menuju pedalaman. Semakin dalam mereka pergi, semakin terbuka pula medan Grand Canyon. Ada banyak bunga dan tanaman aneh yang tumbuh di sini, dan lebah serta kupu-kupu menari, menunjukkan ekologi yang harmonis. Namun, apa yang Chu Hen tidak mengerti adalah bahwa di ngarai besar ini, tidak ada satupun binatang mengerikan yang bisa dilihat. Belum lagi bis king level Monstrous Beast yang besar, bahkan beberapa bis spiritual biasa dan Great Monstrous Beast pun sulit untuk dilihat. Sebaliknya, banyak sekali rusa, kambing, kelinci liar, dan hewan kecil biasa lainnya dengan kecerdasan spiritual rendah yang dengan santai memakan rumput dan meminum mata air. Baik Chu Hen dan Luo Mengcang sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kawasan tengah hutan Gunung Mang, tempat kota kematian terlarang berada, akan memiliki lingkungan alam yang harmonis. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di tengah area yang dikelilingi beberapa puncak yang mengjulang tinggi. Mereka hampir mencapai bagian terdalam dari Grand Canyon. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah batu-batu aneh yang menumpuk di mana-mana. Batu-batu aneh ini memiliki tepi dan sudut, dan semuanya sangat besar. Bahkan yang terkecil pun sebesar tangki air, dan yang terbesar sebesar rumah. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan dapat melihat bahwa ada banyak tanda batu aneh di batu aneh tersebut. Tanda-tanda itu bersilangan seperti tanda jimat kuno. Batu-batu itu bertumpuk di lembah, dan puncak raksasa berdiri di luar. Kekuatan langit dan bumi mengumpulkan energi spiritual dari segala penjuru. Dari jauh, area ini tampak seperti tungku besar yang dibentuk oleh langit dan bumi. Namun, di tengah tumpukan batu yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, ada platform batu yang megah. Platform batu itu lebarnya sekitar 100 kaki dan tingginya puluhan meter. Platform batu ini tidak tua, tapi penuh gaya. Tanda aneh tertulis di platform batu. Rune itu tertulis di segala arah, dan ada pola misterius yang berbeda di utara, selatan, timur, dan barat. Sapuan Rune ini sangat berani dan kuat, dan samar-samar mengungkapkan aura dingin yang luar biasa dan menusuk. Ada seseorang di peron batu. Chuhen dan Luo mengcang bertukar pandang ketika mereka tiba, dan kemudian mereka turun dari udara. Mereka menyembunyikan aura mereka dan mendekati platform batu secara diam-diam. Segera setelah itu, keduanya berhenti di balik lereng sekitar 500 meter dari platform batu. Lerengnya ditutupi semak belukar yang subur, dan menyembunyikan sosok mereka dengan sangat baik. Melihat dari jauh, terlihat ada dua tim berdiri di atas platform batu yang luas. Salah satunya adalah kelompok dari Sekte Asura yang telah menyerang Sekte Seribu Bangau di platform Sky Glory. Anggota Sekte Asura memancarkan aura darah yang samar, dan Tuye, yang memimpin kelompok tersebut, memancarkan aura haus darah. Tatapannya yang dingin dan suram begitu tajam hingga dia tampak seperti serigala ganas yang bersembunyi di semak-semak dalam kegelapan. Adapun kelompok lainnya, Chuhen juga tidak asing dengan mereka. Mereka adalah murid dari Sekte Hujan Ilusi. Orang yang memimpin kelompok itu adalah pemuda berpenampilan biasa yang berani menantang Master Tombak Si Zye di punggung bukit 10 ribu binatang. Mereka sepertinya berasal dari Sekte Asura dan Sekte Hujan Ilusi, Luo mengcang berkata dengan lembut. Itu mereka. Jawab Chuhen dengan pasti. Tampaknya mereka berdua telah membuat pilihan yang sangat bijak untuk tidak gegabuh muncul di sini. Apakah itu Sekte Hujan Ilusi atau Sekte Asura? Chuhen tidak memiliki keuntungan apapun. Tidak ada komunikasi antara kedua kelompok di peron batu. Namun, dari ekspresi banyak orang dari Sekte Hujan Ilusi, mereka masih cukup takut pada Tuye dari Sekte Asura. Tuye menyilangkan tangan di depannya, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman setan. Dia melirik pemuda berpenampilan biasa dari ilusori Reinsek dengan penuh minat. Titik. Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Pada saat ini, Tuye mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan suara sembrono. Chuhen dan Luo mengcang, yang bersembunyi di kegelapan, sedikit terkejut, memperlihatkan ekspresi keheranan. Aku tidak sedang membicarakan kita. Luo mengcang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Chuhen mengangguk. Titik. Setelah itu, terdengar ledakan tawa yang keras. Hahaha, kamu memang murid inti dari Sekte Asura. Kami tidak bisa bersembunyi darimu bahkan sebelum kami mendekat. Kemudian, belasan pemuda dan pemudi dengan aura luar biasa mendekati platform batu di depan mereka. Tuye memicinkan mata ke arah pria yang memimpin dan berkata dengan dingin, aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah Tuan Muda kedua dari klan Chang di kota bulan-bulan, dan juga absolut tinju dari tujuh absolut, Tuan Muda Chang Yuanzee. Tuan Tinju. Kota akhir bulan. Di area belakang, Chuhen sedikit terkejut. Dia berbisik kepada Luo mengcang, apakah kamu ikut dengan mereka? Luo mengcang menjawab dengan lembut, iya. Kalau begitu, apakah kamu ingin bertemu dengan mereka? Tidak dibutuhkan. Saya tidak ingin datang ke sini. Jika bukan karena perintah ayahku, aku tidak akan berada di sini. Untungnya, kamu di sini, kata Chuhen. Luo mengcang tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Chang Yuanzee merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, kakak senior Tuyee menganggapku terlalu tinggi. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melihat kejayaan kakak senior Tuyee hari ini. Haha. Heh. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah kamu benar-benar berbohong? Mungkinkah klan Changmu penuh dengan orang-orang munafik? Begitu dia mengatakan itu, wajah orang-orang di kota Mun'en menjadi gelap. Pemuda bernama Ye Tai berteriak dengan tegas, Sekte Asura, mungkinkah kamu bahkan tidak tahu cara berbicara bahasa manusia? Ye Tai, jangan kasar. Chang Yuanzee mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Tuyee dan berkata, bawahanku tidak peka dan kasar. Jika mereka telah menyinggung perasaanmu, mohon maaf kepada kakak senior Tuyee. Tidak perlu meminta maaf. Berlututlah dan bersujud padaku beberapa kali, dan aku akan melepaskannya. Tuyee benar-benar tidak takut menyinggung perasaan orang. Kata-katanya tidak memberikan kesan apapun kepada orang-orang di kota ujung bulan. Selain Chang Yuanzee, orang-orang lainnya sangat marah. Tiba-tiba suasana mencekam memenuhi udara. Hei hei, jangan marah semuanya. Aku hanya bercanda. Tuyee tahu kapan harus berhenti, tapi dia tidak berniat untuk sepenuhnya berselisih dengan mereka. Ekspresi orang-orang di kota Munen sedikit meredah. Chang Yuanzee terlihat santai, haha, kakak senior Tuyee sangat pandai bercanda. Tuyee menyilangkan tangan dan mengangkat tangan kirinya dengan lembut. Kenapa? Tuan Muda Kelancang, Tuan Muda Yu, tidak datang. Begitu mereka mendengar kata, Tuan Muda Yu, para ahli dari sekte Asura di belakang Tuyee dan orang-orang dari sekte hujan ilusi tergerak. Chang Yuanzee tersenyum acu-ta acu, adikku akan datang, tapi ada sesuatu yang terjadi, jadi dia tidak datang. Untung dia tidak datang. Jika Tuan Muda Yu yang terkenal datang, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Hahaha. Nada bicara Tuyee memekahkan telinga, dan setiap kata yang diucapkannya membawa ketajaman bagi mereka. Wajah penduduk kota Moon En berubah dari menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. 464. Di lembah dalam gunung Mang, ada puncak-puncak besar yang mencapai langit. Di bawah langit yang diselimuti kabut spiritual, batu-batu besar dengan berbagai ukuran menumpuk di lembah. Pada platform batu yang megah, Polaro di keempat sudut menguraikan karakter aneh dan misterius dari kitab suci rahasia. Segala sesuatu di sini tampak biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, namun kenyataannya, itu dipenuhi dengan aura yang tak terduga dan tidak jelas. Kedatangan tim dari Moon En City mematahkan konfrontasi damai antara Sekte Sura dan Sekte Hujan Ilusi. Kepunahan Tinju, Chang Yuanzee. Di antara tujuh absolut pilihan surga, Cu Hen telah melihat Kepunahan Telapak Tangan Tianxiang, Kepunahan Tombak Shizeye, Kepunahan Pedang Langli, Kepunahan Arai Yan Hanliu, dan sekarang Chang Yuanzee. Di antara tujuh absolut, hanya ada dua orang jenius, Huan Kepunahan dan Kepunahan Pedang, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tentu saja, Cu Hen, yang bersembunyi di kegelapan bersama Luo Meng Chang, lebih terkejut. Kekuatan macam apa Moon En City itu? Beraninya mereka menantang Sekte Sura. Cu Hen berbisik kepada Luo Meng Chang. Hem. Mata Luo Meng Chang yang indah bergetar, dan bibir merahnya terbuka sedikit, Kota Ujung Bulan adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Seratus Kerajaan. Kota ini makmur dan sejahtera, dan bukan milik dinasti atau negara manapun. Jalur kehidupan ekonomi dari Kota Ujung Bulan dikendalikan oleh delapan klan besar. Delapan klan besar ini tidak lemah di Provinsi Seratus Kerajaan, dan Klan Chang adalah pemimpin dari delapan klan besar, dan juga penguasa Kota Ujung Bulan. Klan Chang, mata Cu Hen menyipit. Itu benar, Klan Chang adalah klan kelas satu dengan warisan hampir seribu tahun. Meskipun kekuatannya sedikit lebih lemah dari Sekte Shuro, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte lainnya, jika kita mempertimbangkan Kota Ujung Bulan secara keseluruhan, termasuk klan lainnya, kekuatan keseluruhan Kota Akhir Bulan masih dapat menantang Sekte-Sekte Besar. Luo Meng Chang menjelaskan kepada Cu Hen dengan cara yang lebih objektif. Jadi begitu. Cu Hen menganggupkan kepalanya. Provinsi Seratus Negara adalah negeri yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Wilayahnya sangat luas, dan terdapat banyak kekuatan dan Sekte Besar dan Kecil. Meskipun Sekte adalah yang paling kuat, masih ada beberapa klan kuat dengan warisan yang kuat, dan kekuatan mereka dekat dengan Sekte. Lalu siapa? Tuan Muda Yu, yang disebutkan Tu Ye. Cu Hen bertanya dengan santai. Luo Meng Chang mengerutkan alisnya dan berkata dengan ringan, Tuan Muda tertua dari klan Chang, jenius nomor satu di Kota Ujung Bulan. Oh, Anda bahkan ingin mengalahkan vis ekstrim Chang Yuan Zhe. Ya, dia jauh lebih kuat dari Chang Yuan Zhe. Ketika Chang Yuan Zhe berusia 15 tahun, dia telah mencapai ranah Void Piercing. Pada saat itu, dia menyebabkan kegemparan di Provinsi Seratus Kerajaan. Sekte Saozong tidak hanya secara pribadi mengirim seseorang ke Kota Naga Bulan untuk memberikan ranting zaitun kepadanya, tetapi Chang Yuan Zhe menolak semuanya. Dia menolak undangan dari Sekte Besar. Mengapa? Cu Hen sedikit terkejut. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Saat itu, Chang Yu Zhe hanya punya satu alasan untuk menolak tawaran tersebut, yaitu agar klan tidak bisa kalah dari Sekte tersebut. Klan keluarga yang bagus, tidak kalah dari Sekte. Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya karena kagum. Ia harus mengakui bahwa, Tuan Mudayu, Chang Yu Zhe, memang terlahir dengan karakter yang angkuh dan mendominasi. Prestasi mencapai ranah Void Piercing pada usia 15 tahun saja sudah cukup untuk membuatnya memandang rendah para jenius top yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Seratus Kerajaan. Melihat ekspresi penghargaan Cu Hen yang tidak disengaja, mata Luo Mengcang menjadi sangat rumit. Hahaha, semuanya, kamu datang lebih awal. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar dari jauh. Orang-orang dari Sekte Sura, Sekte Hujan Ilusi, dan kota akhir bulan tercengang saat mereka melihat ke arah suara itu. Sementara itu, Cu Hen yang bersembunyi di kegelapan juga tercengang. Suara ini adalah, Mu Feng. Mu Feng. Orang pertama yang dia temui di Prefektur Tensei, seorang pelawak yang tidak bisa berhenti berbicara tentang wanita. Segera, seiring dengan momentum hembusan angin yang cepat, lebih dari sepuluh sosok yang gesit dan ganas melintasi langit dan mendarat di beberapa batu besar di bawah platform batu. Berdengung. Aura yang sangat dingin menyebar ke segala arah. Udara dipenuhi lapisan demi lapisan gelombang. Lebih dari separuh orang dalam kelompok ini mengenakan pakaian yang sama, dan di lengan kiri mereka, ada pola pedang tajam. Itu adalah orang-orang dari pavilion pedang surgawi. Luo Mengcang berkata dengan lembut. Pavilion pedang surgawi. Sekte besar lainnya. Tatapan Cuhen sedikit bergetar. Tatapannya langsung tertuju pada pemuda di kepala kelompok pavilion pedang surgawi. Orang ini memiliki wajah yang tampan dan terlahir dengan penampilan yang berwibawa. Namun, ekspresi malas di wajahnya membuatnya tampak seperti playboy yang sembrono tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dan orang ini tidak lain adalah Mu Feng. Benarkah pria itu? Cuhen terkejut dan curiga, dia sangat terkejut. Mu Feng sebenarnya adalah seseorang dari pavilion pedang surgawi. Lalu kenapa dia datang ke tempat kecil seperti prefektur Tensei di dinasti bintang suci? Hanya untuk wanita. Memikirkan hal ini, Cuhen langsung terkesan oleh pihak lain. Bukankah dia orang dari prefektur Tenseimu? Luo Mengcang berkata, sedikit terkejut. Cuhen mengangguk. Meskipun dia selalu curiga bahwa latar belakang Mu Feng tidak sederhana, dia tidak menyangka dia berasal dari sekte yang begitu kuat. Hei, aku penasaran siapa orangnya. Jadi itu adalah pavilion pedang surgawi yang terkenal. Tuye menyilangkan tangannya, senyum lucu di wajahnya. Sungguh sial. Kupikir aku akan bertemu dengan beberapa wanita cantik. Aku tidak mengira itu adalah sekelompok pria kekar. Mu Feng mengutup dengan suara rendah. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan mereka memandang Mu Feng dengan bingung. Chang Yuanzee dari kota terikat bulan mengangkat satu tangan dan bertanya ragu-ragu, kakak senior, sepertinya kamu agak asing. Aku ingin tahu ahli dari pavilion pedang surgawi mana yang menjadi muridmu. Orang-orang dari sekte hujan ilusi dan sekte Shuro juga menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Heh, kamu bahkan tidak mengenalku. Huff, kalian semua baik padaku. Saya tidak mengubah nama atau nama keluarga saya. Orang-orang memberi saya julukan, naga putih kecil di ombak, Mu Feng. Mu Feng. Orang-orang dari tiga kekuatan kembali tercengang. Hahaha. Sebuah cibiran menghina datang dari kelompok sekte Shura. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan kulit pucat pasih, maju ke depan dan tertawa. Aku bertanya-tanya siapa dia. Ternyata dia adalah putra tak berguna dari master pavilion-pavilion pedang surgawi. Orang lain di ruangan itu juga menunjukkan sedikit cibiran. Semua orang tahu bahwa master pavilion dari pavilion pedang surgawi, Mu Siongkai, memiliki keterampilan pedang yang luar biasa dan ahli strategi yang hebat. Pedang iblisnya yang mengejutkan tak tertandingi di prefektur seratus negara. Namun, putra Mu Siongkai benar-benar idiot. Tentu saja, putra Mu Siongkai tidaklah buruk. Alasan dia disebut idiot adalah karena pikirannya penuh dengan wanita. Ketika dia remaja, murid perempuan pavilion pedang surgawi semuanya diganggu olehnya. Jika dia berkultivasi dengan tekun, itu akan baik-baik saja. Selama dia tidak ketinggalan dalam kultivasinya, semua orang akan menutup mata. Namun, dia tidak bisa berhenti berbicara tentang wanita. Pikirannya dipenuhi wanita sepanjang hari. Itu menyebabkan semua murid perempuan pavilion pedang surgawi menghindarinya. Akhirnya, sekali lagi, dia, yang sangat bernafsu, mempunyai rencana terhadap tetua ketujuh dari pavilion pedang surgawi. Meskipun penatua ketujuh berusia lebih dari 30 tahun, dia tetap cantik. Mu Feng yang ceroboh mengintip ke arah tetua ketujuh yang sedang mandi dan berganti pakaian dan ditemukan oleh tetua ketujuh. Dia menamparkan tetua ketujuh sampai dia melihat bintang dan kehilangan arah. Kemudian, tetua ketujuh melaporkannya pada Mu Siongkai. Mu Siongkai sangat marah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya karena leluhurnya. Mu Siongkai yang marah menendang dan mematahkan tiga tulang rusuk Mu Feng. Untungnya, beberapa tetua memohon belas kasihan. Kalau tidak, Mu Feng akan lumpuh. Setelah pulih dari luka-lukanya, Mu Feng juga dipenuhi amarah. Dia menulis, Mu Siongkai adalah bajingan, dipatung leluhur pedang di pavilion pedang surgawi dan memilih untuk melarikan diri dari rumah. Dan hal ini dianggap sebagai lelucon oleh berbagai sekte. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari pavilion pedang surgawi juga akan datang ke sini. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin kali ini adalah Mu Feng. Mu Siongkai tidak mengerti mengapa putranya yang, idiot, datang ke sini untuk bercanda. Apa, tuan muda idiot, kapan ayahmu mengizinkanmu kembali? Jika itu aku, aku tidak ingin anak seperti itu. Tria dari sekte Shuro mengejek. Orang-orang lainnya juga mencibir. Huff, orang-orang dari sekte Shuro, apakah kamu tidak punya sopan santun? Tegur seorang pemuda dari pavilion pedang surgawi. Tuan muda mereka memang idiot. Tapi bagaimanapun juga, mereka bukanlah tempat untuk menceramahinya. Mu Feng dipermalukan oleh orang-orang dari sekte Shuro juga merupakan penghinaan bagi pavilion pedang surgawi. Huh, ku Yi, jangan membelaku. Mu Feng mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan teman-temannya di belakangnya. Kemudian, dia melihat orang-orang dari sekte Shuro dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Memarahi orang saat kamu datang, nenek moyangmu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Hal ini khususnya terjadi pada orang-orang dari pavilion pedang surgawi. Mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Mendampingi Mu Feng adalah kesalahan besar. Mata orang dari sekte Shuro yang sedang dimarahi langsung berubah menjadi dingin. Senyuman sinis muncul di wajah pucatnya yang sakit-sakitan. Hehehe, orang idiot akan selalu menjadi idiot. Kamu hanya tahu cara menggunakan lidahmu. Oh, Bajingan, kamu berani berdebat denganku. Jika kamu punya nyali, turunlah ke sini dan lihat apakah aku tidak memukulmu sampai kamu kencing di celana. Orang-orang dari pavilion pedang surgawi terdiam sekali lagi. Di sisi lain, orang-orang dari sekte Shuro sangat marah. Aura jahat yang sangat dingin terpancar dari tubuhnya. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, tatapannya beralih ke Tuye. Hehehe, Tuye tersenyum main-main. Ekspresinya mengejek ketika dia berkata, karena Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi ingin berdebat denganmu, kamu harus setuju saja. Dapat menyaksikan ilmu pedang yang sangat indah dari pavilion pedang surgawi sungguh memanjakan mata. Hehehe, aku mengerti. Dengan kata-kata Tuye, aura yang keluar dari orang berkulit pucat dari sekte Shuro itu seperti binatang buas yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Tubuhnya bergerak dan aura pembunuh melonjak saat dia menyerang Mu Feng. Tuan Muda, hati-hati. Orang-orang dari pavilion pedang surgawi menghunus pedang mereka. Jangan khawatir, aku akan menangani bajingan ini sendiri. 465. Jangan khawatir, Komandan Feng ini akan menangani sendiri bajingan ini. Setelah mengatakan itu, kekuatan pedang yang sangat kuat dan tajam keluar dari tubuh Mu Feng. Tangan kanannya meraih udara dan energi spiritual dunia dalam jarak belasan meter langsung berkumpul di telapak tangannya. Mu Feng mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Aura pedang berwarna emas cerah dan cemerlang muncul dari telapak tangannya, berubah menjadi bayangan pedang yang sangat kuat yang langsung menyerang orang dari Sekte Shuro, yang kulitnya sakit-sakitan dan pucat. Bayangan pedang itu terbang melintasi langit, melepaskan aura tak kasat mata yang menyebar ke segala arah. Itu seperti bunga terbang dan memotong daun, dan bahkan bebatuan di sekitarnya terlihat samar-samar dengan tanda pedang yang dalam. Huh, jadi, Anda memang punya kemampuan. Ekspresi anggota Sekte Asura sedikit berubah ketika dia merasakan aura pedang Mu Feng. Cahaya hitam pekat muncul dari tubuhnya, dan dia segera mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Cahaya tinju yang kuat ditembakkan secara eksplosif dan bertabrakan dengan bayangan pedang. Bang! Begitu kekuatan menakjubkan itu bertabrakan, sisa kekuatan Yuan sejati yang mengamuk meledak di udara. Gelombang udara yang kacau menyebar ke segala arah, percikan api berterbangan ke segala arah, Siluet emas dari pedang yang dilepaskan Mu Feng benar-benar runtuh dan meledak, berubah menjadi pecahan berkilau dan tembus cahaya yang memenuhi langit. Seringai tipis muncul di wajah semua orang yang hadir. Hal ini terutama berlaku bagi anggota Sekte Asura, yang wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Heh, orang idiot akan selalu menjadi idiot, pria pucat yang sakit-sakitan itu mencibir tanpa henti. Namun, pada saat ini, sosok cahaya perak ilusi tiba-tiba terbang keluar dari bayangan pedang emas yang meledak. Sosok cahaya perak ini hampir transparan, seperti seutas kain kasa tipis. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah seuntai cahaya pedang yang aneh. Apa? Orang itu tiba-tiba terkejut di dalam hatinya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, untaian cahaya pedang yang praktis tembus cahaya itu tiba-tiba melaju dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga seperti aliran cahaya yang terbang selama berabad-abad dan membawa aura berbahaya saat menyerang dan menebas orang tersebut. Ledakan. Bola cahaya perak tersebar di depan orang itu. Di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, gumpalan cahaya pedang itu langsung menembus cahaya hitam pekat di sekitar tubuh orang itu dan mendarat di dadanya. Saat itu juga, pakaian di dada pria itu langsung hancur oleh pedang ki yang kuat. Serangkaian darah merah mengalir keluar, dan lubang kecil berdarah segera muncul di tengah dada pria itu. Hua! Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang dari kota ujung bulan, sekte hujan ilusi, dan sekte surah tercengang. Itu tidak benar, tampaknya hal ini tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Bahkan murid paviliun pedang surgawi yang datang bersama Mu Feng pun terkejut. Bahkan mereka tidak tahu kapan Mu Feng menjadi begitu kuat. Tidak mengherankan jika Master Pavilion mengirim Mu Feng untuk memimpin tim dalam perjalanan ke hutan gunung Mang ini. Sebelumnya, semua orang curiga bahwa Master Pavilion sedang mencoba mencari cara untuk mengusir Mu Feng lagi, sehingga paviliun pedang surgawi akan kembali damai dan tenang. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Bersembunyi di kegelapan, Chu Hen dan Luo Mengxiang juga sedikit terkejut. Kultivasi orang ini telah meningkat pesat, kata Chu Hen lembut. Luo Mengxiang menganggup dan menjawab dengan lembut, dulu di Kekaisaran Bintang Suci, saya sudah merasakan bahwa aura dan esensi sejatinya jauh lebih stabil dan murni daripada orang biasa. Tapi saya tidak pernah menyangka dia akan menjadi Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi. Chu Hen tidak bisa menahan tawa tanpa sadar. Memikirkan kembali masa lalu, Mu Feng penuh dengan omong kosong sepanjang hari. Dia bahkan akan menyombongkan diri setiap hari dan melebih-lebihkan segalanya. Saat itu, semua orang hanya mengira dia sedang membual tanpa konsep. Sekarang dia memikirkannya, sebagian besar hal tidak dapat diandalkan yang dikatakan Mu Feng saat itu bukanlah kebohongan. Apakah kamu ingin pergi? Bibir merah Luo Mengxiang sedikit terbuka. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Tidak untuk sekarang. Tria dari Sekte Shuro yang telah dikalahkan oleh Pedang Mu Feng melintas dan mendarat di atas batu besar. Dia menutupi lukanya yang berdarah dengan satu tangan dan matanya merah karena marah, seolah hendak meludahkan api. Kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik, idiot. Huff, tolong jaga kata-katamu. Jika aku idiot, maka kamu adalah kotoran babi. Mu Feng menunjuk pria itu dan membalas. Pria itu sangat marah dan niat membunuhnya melonjak. Aura yang lebih ganas dari sebelumnya membubung ke langit. Cahaya hitam pekat bercampur dengan cahaya merah darah yang aneh. Dia melompat lagi dan tekanan true essence yang besar dan mengejutkan menimpa Mu Feng. Aku terlalu ceroboh tadi. Mati, hal yang tidak berguna. Mata Mu Feng menjadi dingin dan di bawah senyum sinisnya ada sedikit rasa dingin. Bajingan, mari kita lihat siapa yang mendekati kematian. Pekikan. Namun, pada saat ini, kicauan burung yang nyaring dan jelas terdengar di langit. Teriakan elang yang tajam dan melengking memancarkan kekuatan yang mengguncang segala arah. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Detik berikutnya, seberkas cahaya perak menembus langit. Itu secepat kilat dan bersiul di langit. Siluet burung ganas muncul dalam sinar cahaya perak, dan auranya mengguncang langit. Itu seperti elang ilahi yang melintasi langit. Ledakan. Hembusan angin kencang bertiup, dan gelombang cahaya ilusi muncul di udara. Seiring dengan tekanan yang sangat menakutkan, cahaya elang melesat ke arah kerumunan dengan kecepatan yang mengejutkan. Targetnya tidak lain adalah pria pucat dan sakit-sakitan dari sekte surah. Bang! Ruangan itu bergetar hebat, dan gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Upil pria pucat itu menyusut dengan keras, dan sebelum dia bisa bereaksi, sinar cahaya telah tiba di depannya. Tekanan yang luar biasa seperti gunung menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, telapak tangan yang kuat terulur dari sinar cahaya dan menekan bagian atas kepala pria itu. Aura pria itu langsung hancur hingga titik terendah. Dia kehilangan keseimbangan di udara, dan tersedot dengan kuat ke telapak tangan. Gemuruh! Aura yang luar biasa mengesankan menghancurkan sekeliling, dan kemudian sosok yang luar biasa dan ganas muncul di depan mata semua orang sementara cahaya perak berkedip-kedip. Kou Tian Chen, seruan terdengar dari kelompok dari Lunar Nightmare City. Para anggota sekte hujan ilusi, sekte surah, dan pavilion pedang skyling juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Para anggota sekte seribu bango sebenarnya telah datang juga. Desir! Desir! Setelah itu, banyak suara cepat dari udara yang terkoyak terdengar. Lebih dari selusin sosok dengan aura yang kuat melintas di langit, dan mereka memancarkan aura yang sangat kuat saat mereka turun dengan kuat ketumpukan batu di belakang Kou Tian Chen. Pada saat yang sama, tatapan semua orang beralih dari Kou Tian Chen ke seorang pemuda tampan dan anggun. Planet Siwen! Kou Tian Chen, Planet Siwen! Sekte seribu bango sebenarnya telah mengirimkan dua murid inti. Kelompok sekte seribu bango juga ada di sini. Luo Mengcang bergumam pelan dari bayang-bayang. Mata cuhen sedikit menyipit, dan dia tertawa dingin, akan aneh jika mereka tidak datang. Apa? Anda tahu mereka? Luo Mengcang memperhatikan ada yang aneh dengan nada suara Kou Tian. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu kalau aku punya waktu. Kou Tian tidak menjelaskan apapun, tetapi rasa dingin di matanya semakin dingin. Kedatangan rombongan dari sekte seribu bango seketika membuat suasana di sekitar memanas. Semua sekte tahu bahwa sekte seribu bango dan sekte asura adalah musuh bebu yutan, dan permusuhan antara kedua sekte tersebut telah terjerat sejak berdirinya sekte mereka. Tentu saja, kepada grup dari Lunar Night Mare City, Ilusori Rainsec, dan Skyling Sword Pavilion. Jika sekte asura dan sekte seribu bango terlibat dalam pertempuran di sini, itu mungkin pertunjukan yang layak untuk ditonton. Huff, kita bertemu lagi, kakak senior Tuye. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Kou Tian Chen saat dia menekankan tangan kanannya ke atas kepala pemuda dari sekte asura. Yang terakhir berjuang tanpa henti, tetapi tidak berhasil. Sepertinya hidupnya sedang ditahan, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Kou Tian Chen sama sekali. Pemuda itu menegur dengan marah, lepaskan. Lepaskan aku. Kou Tian Chen tetap bergeming sambil terus menatap Tuye yang berdiri di platform batu. Suasananya mencekam, dan suasananya berat. Kelompok dari sekte asura mau tidak mau memancarkan aura pembunuh. Tuye tidak tampak bingung sama sekali saat menghadapi Kou Tian Chen dan dua jenius inti dari sekte seribu bango dari Siwen Star. Tuye tersenyum tipis. He he, lumayan, Anda telah menyusul begitu cepat. Apakah kamu membunuh Lang Li? Apa? Lang Li sudah mati. Kelompok dari Lunar Night Mare City, Ilusori Rainsack, dan Skyling Sword Pavilion merasa gelisah. Kou Tian Chen mencibir. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jadi bagaimana jika saya tidak melakukannya? Lang Li hanya mati selangkah lebih awal darimu. He he, dua murid inti. Cih, ini sedikit merepotkan. Tuye mengelus dagunya dengan ringan dan berkata, situasi di sini sedikit rumit. Apakah kamu yakin ingin melawan kami sekarang? Kelompok dari sekte seribu bango dari Siwen Star memandang dengan serius ke arah kerumunan di sekitarnya. Mereka mengikuti jejak sekte Asura sampai ke sini, jadi mereka tidak tahu bahwa sekte lain telah tiba, dan mereka juga tidak memahami situasi di sini. Dalam keadaan seperti itu, menyatakan perang secara gegabuh terhadap sekte Asura sepertinya tidak pantas. Kou Tian Chen mendonga sedikit, lalu dia mengangkat tangan kanannya. Tubuh murid sekte Asura terangkat secara horizontal, dan dia berjuang seperti belalang. Hah, kakak senior Tuye, Anda benar sekali. Situasinya terlalu rumit, dan sekte seribu bango kami sedikit tidak mampu menanggungnya. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengembalikannya padamu. Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi tersembunyi muncul dari telapak tangan Kou Tian Chen. Murid sekte Asura segera melepaskan diri dari telapak tangan Kou Tian Chen dan terbang dengan cepat menuju platform batu. Ekspresi orang lain di belakang Tuye sedikit meredah, dan mereka menertawakan kepengecutan murid sekte seribu bango dalam hati. Namun, ketika muridnya didorong ke langit di depan kelompok sekte Asura, fluktuasi energi ekstrim tiba-tiba meletus Dalam sekejap, sinar cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Ekspresi murid itu berubah drastis, dan matanya terbuka lebar sementara rasa sakit yang tak terbatas muncul dari wajahnya yang dipenuhi teror. Tidak. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh murid itu meledak berkeping-keping, dan darah langsung turun dari langit di atas platform batu. 466. Gemuruh. Tepat ketika semua orang mengira Kou Tian Chen benar-benar akan melepaskan pemuda dari sekte Shuro, ledakan energi ekstrim tiba-tiba meletus. Sinar cahaya perak menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh pemuda itu. Dengan teriakan nyaring, tubuh pemuda itu meledak menjadi hujan darah. Kabut merah darah langsung turun dari langit di atas platform batu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang dari Moon End City, pavilion pedang surgawi, dan sekte hujan ilusi. Wajah orang-orang dari sekte Shuro langsung menjadi gelap, dan lapisan estebal menutupi wajah mereka. Chang Yuanze, Mu Feng, dan pria berpenampilan biasa yang memimpin kelompok dari sekte hujan ilusi sedikit terkejut. Kou Tianchen benar-benar murid jenius terbaik dari sekte Seribu Bangau. Dia membunuh dengan tegas, dan metodenya sangat kuat. Dia benar-benar cepat dan tegas. Anggota lain dari sekte Seribu Bangau di belakang merasa senang. Mereka akhirnya membalas dendam setelah disergap oleh orang-orang dari sekte Shura di platform kecemerlangan surgawi. Si Wen Sing mengangkat alisnya sedikit, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Jelas sekali bahwa dia menyetujui tindakan Kou Tianchen. Niat membunuh yang sangat dingin mulai memenuhi sekeliling. Kou Tianchen berdiri dengan bangga di langit. Dia memiliki sikap yang menakjubkan dan luar biasa, dan dia sepenuhnya menunjukkan sikap luar biasa dari seorang murid inti sebuah sekte. Dia menatap dingin ke arah Tuyye yang berdiri di platform batu di depannya. Provokasi di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Suasana membeku, dan pedang terhunus. Kou Tianchen telah menggunakan metode yang mengejutkan untuk menyatakan perang terhadap kelompok Tuyye. Selain mengejutkan semua orang, dia juga memberikan tamparan keras pada sekte Shura di depan tiga kekuatan besar lainnya. Hehehe. Tuyye tertawa, dan tawanya sangat menakutkan dan dingin. Hujan darah merah dan serpihan daging tersebar di sekitar platform batu. Setelah itu, mata Tuyye tiba-tiba menjadi dingin, dan aura haus darah dan kejam terpancar dari tubuhnya. Kou Tianchen, kamu punya nyali. Hah. Kou Tianchen mencibir dan menjawab dengan ekspresi mengejek. Aku, Kou Tianchen, selalu punya nyali. Tuyye, aku sudah lama menunggu hari ini. Bergeraklah. Apa, apakah kamu akan melakukannya sendirian? Tuyye melirik Si Wenstar dengan acuh tak acuh. Saat ini, dua murid inti dari Sekte Seribu Bangal telah tiba. Di pihak Sekte Shuro, hanya Tuyye yang tersisa setelah Langli terbunuh. Secara logika, pilihan terbaik Tuyye saat ini adalah mundur. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Di saat yang sama, aura Kou Tianchen sangat menakjubkan. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Aura tajam menekan seluruh area, tanda cahaya perak yang aneh dilepaskan dari tubuh Kou Tianchen seperti cahaya suci. Rune mengalir ke seluruh tubuhnya dan menempel di tubuhnya, samar-samar membentuk siluet elang. Gelombang api menyebar ke segala arah. Ini memberi orang perasaan bahwa itu adalah burung ganas yang bisa keluar kapan saja. Ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit berubah, dan mereka semua secara naluriah mundur ke belakang. Akan ada pertunjukan yang bagus. Mu Feng mencibir diam-diam. Dia sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. He he, mari kita lihat betapa hebatnya garis keturunan elang pencakar langit saat ini. Tuyye menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba, tepat ketika pertempuran sengit hendak terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Fluktuasi energi aneh menyebar dari platform batu. Semua orang terkejut. Ketika mereka memusatkan perhatian, mereka melihat tanda misterius di permukaan platform memancarkan cahaya lembut. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari sekte Seribu Bangau dan Pavillion Pedang Surgawi di kota ujung bulan terkejut. Orang-orang dari sekte Surah dan sekte Hujan Ilusi di platform batu bahkan lebih terkejut lagi. Kedua tim ini adalah yang pertama tiba di sini. Mereka baru saja mengamati dengan cermat tanda persegi di platform batu, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk berharga. Lihat, Rune-Rune itu menghisap darah, seru seseorang dari sekte Hujan Ilusi. Menghisap darah. Hati setiap orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut. Seperti yang diharapkan, tanda aneh di platform mulai bergerak. Darah di tanah melonjak menuju Rune dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, dengan cepat bergabung dengan Rune. Darah di tanah secara alami adalah darah murid sekte Surah yang baru saja dibunuh Kou Tianchen. Kematian murid itu begitu tragis sehingga darah menghujani Rune di peron. Tidak ada yang menyangka tindakan Kou Tianchen yang tidak disengaja akan membuka pintu rahasia yang tersembunyi di tempat ini. Berdengung. Ketika tetes darah terakhir diserap oleh Rune, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari platform batu. Pola misterius itu menyala dalam sekejap, meledak dengan kecemerlangan yang cemerlang. Rune warna-warni saling terkait satu sama lain seperti energi esensi yang diekstraksi dari pelangi setelah hujan. Rune itu indah seperti Rune kuno. Aura kuno dan terpencil melonjak seperti mata air. Ledakan. Kemudian, langit di atas lembah bergemuruh karena guntur dan kilat. Bebatuan menumpuk di lembah sementara gunung-gunung besar mengjulang tinggi di luar. Pegunungan yang mengjulang tinggi di sekitar lembah memancarkan aura yang megah. Angin kencang bertiup dan lautan awan bergejolak. Sinar cahaya putih aneh berkedip-kedip di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, platform batu itu meletus dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan seperti matahari. Gelombang ki yang dahsyat dan dahsyat itu seperti aliran deras yang menembus bendungan, menyapu ke segala arah. Ekspresi Sekte Shuro dan Sekte Hujan ilusi berubah. Mundur. Mundur. Tanpa ragu-ragu, lebih dari 30 sosok dari kedua sisi segera mundur ke belakang. Orang-orang dari kota eksekusi bulan, Sekte Seribu Bangao, dan pavilion pedang surgawi juga dipaksa mundur oleh aura yang berasal dari platform batu. Master Tinju Chang Yuanze, Master Muda Pavilion Pedang Surgawi, Mu Feng, Kou Tianchen, Planet Siwen, Tuye, dan pemuda berpenampilan biasa dari Sekte Hujan ilusi saling memandang dengan kaget. Namun, sebelum semua orang mengetahui apa yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Batu-batu besar yang menumpuk di lembah mengeluarkan cahaya terang. Pola aneh di bebatuan berkedip-kedip seperti kilat. Berdengung. Berdengung. Di bawah banyak tatapan terkejut, semua batu naik ke udara, meninggalkan tanah, dan melayang di udara. Bebatuan besar yang memenuhi langit bagaikan meteorit di langit berbintang yang luas. Mereka melayang di langit di atas lembah dan diselimuti pola cahaya perak terang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Yaitai dari kota eksekusi bulan mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Berdengung. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, beberapa batu besar di satu sisi tiba-tiba terbang melintasi langit dan menyapu aura kuat menuju platform batu di tengahnya. Seolah-olah ratusan orang menanggapi satu panggilan. Batuan besar di arah lain sepertinya tertarik oleh gaya magnet. Satu demi satu, mereka terbang ke puncak platform batu dan berkumpul. Orang-orang dari berbagai tim terkejut. Batu-batu besar yang melayang di sekitar kerumunan itu meraung dan berkumpul di platform batu. Langit gelap dan awan tersapu angin. Aliran udara yang bergejolak memicu pusaran air yang sangat dingin. Daya tarik yang sangat besar menyebabkan area dalam radius puluhan mil menjadi kacau. Batuan tersebut memiliki tepi dan sudut serta bentuknya berbeda-beda. Ada yang berbentuk persegi, ada yang bulat, dan ada pula yang berbentuk segitiga. Batu-batunya tersusun rapi dan celah antar tepinya sangat rapat. Di planet Siwen, Kou Tianchen dan Ye Tai saling memandang dan Ye Tai berkata tanpa sadar. Apakah ia membangun gedungnya sendiri? Kou Tianchen menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat orang-orang dari kota eksekusi bulan, Sekte Sura, Sekte Hujan Ilusi, dan Pavilion Pedang Surgawi. Apa tujuan kunjungan orang-orang ini? Gemuruh. Benturan batu-batu besar itu terdengar seperti derap 10 ribu kuda dan ombak. Kou Tian dan Luo Mengxiang, yang bersembunyi di kegelapan, tampak berhati-hati. Setelah semua batu unik ditumpuk, sebuah tablet batu besar dengan aura megah seperti gunung muncul di hadapan semua orang. Ini. Wow. Murid semua orang menyusut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Itu adalah monumen batu yang tingginya lebih dari seribu kaki. Itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Itu megah dan megah, seperti pilar batu yang mencapai langit. Tugu batu itu berdiri kokoh di atas platform batu di tengahnya. Jika semua orang yang hadir tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa bebatuan aneh yang menumpuk di mana-mana bisa membentuk monumen batu yang begitu megah hanya dalam beberapa kedipan mata. Kombinasi bebatuannya pas. Bisa dikatakan sempurna. Tidak ada satupun tepian atau tepian yang menonjol. Bersenandung. Segera setelah itu, platform batu di bawahnya kembali memancarkan cahaya pelangi yang cemerlang. Pancaran cahaya yang tampak seperti tanaman merambat berwarna-warni saling bertautan dan memanjang hingga ke dinding tugu batu. Gelombang cahaya yang indah dan cemerlang menyelimuti bagian atas dan bawah tablet batu, dan di dalam cahaya tersebut, tanda misterius dengan cepat menyala. Dalam sekejap mata, dinding tugu batu megah itu dipenuhi prasasti. Prasasti itu aneh dan misterius, dan juga memancarkan aura yang sangat kabur dan gelisah. Itu adalah prasasti jimat. Aku menemukannya. Si Fengzi benar-benar datang ke sini bertahun-tahun yang lalu. Suara gembira terdengar dari kelompok dari kota eksekusi bulan, dan wanita muda bernama Wen kecillah yang berbicara. Apa? Prasasti jimat. Si Fengzi. Para anggota sekte seribu bango sedikit terkejut. Bukankah si Fengzi adalah master jimat nomor satu yang menjelajahi seratus kerajaan bertahun-tahun yang lalu? Prasasti jimat persegi yang ia buat di masa lalu bisa dikatakan telah menimbulkan kehebohan. Kou Tianchen dan Si Wenxing saling memandang dan segera memahami tujuan kunjungan orang-orang ini. 467. Itu menghancurkan bumi dan mengguncang sekeliling. Melihat tablet batu setinggi 300 meter yang tiba-tiba muncul di platform batu, wajah sekte Asura, sekte hujan ilusi, pavilion pedang langit, sekte seribu bango, dan kota ujung bulan dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Tablet batu setinggi 300 meter itu mengjulang ke langit. Aura agung yang megah seperti gunung memenuhi langit dan bumi, memenuhi seluruh ruang. Berdiri di depan tablet batu yang megah, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang berdiri di bawah gunung. Mereka semua tertekan oleh aura menakutkan hingga darah mereka gelisah, seolah-olah mereka membawa beban yang tak terlihat. Permukaan tablet batu ditutupi dengan tanda aneh dan misterius. Pekerjaan para dewa bagaikan kata-kata dan angka-angka kuno, mempesona dan cemerlang. Ini, itu semua rune. Ye Tai mengambil langkah maju dari kelompok kota akhir bulan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan rat. Chang Yuanze, Tu Ye, Kou Tianchen, Si Wenxing, dan yang lainnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Banyak rune dan rune cantik yang tertulis di tablet batu, dan yang paling menarik perhatian adalah empat rune. Kempat rune itu tertulis di puncak tablet batu. Salah satunya berwarna merah darah yang mempesona, dan tampak seperti binatang buas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Rune kedua berbentuk garis bengkok dan tampak seperti bola benang yang saling terkait. Warnanya hitam. Bentuk rune lainnya agak aneh, dan terlihat seperti dua ikan koi yang sedang bermain satu sama lain. Ada pun empat rune, warnanya emas lembut, dan seperti untayan awan menyala yang memancarkan cahaya suci. Itu rune empat arah. Kegilaan, transformasi, klon, dan rune roh surgawi. Itu benar-benar ada di sini. Ledakan, suara mendesing. Dalam sekejap, semua orang sangat bersemangat, dan mata mereka langsung menunjukkan niat membara yang kuat. Pada saat berikutnya, satu atau dua sosok dari sekte hujan ilusi, sekte asura, dan kota ujung bulan yang relatif dekat satu sama lain meledak, dan mereka menyerang ke arah rune empat arah seperti cahaya yang mengalir dan hantu. Jangan gegabuh. Chang Yuanzee dari kota ujung bulan berteriak. Namun, beberapa dari mereka yang pikirannya dipenuhi oleh lambang empat penjuru tidak mendengar peringatan itu sama sekali. Tepat ketika mereka tiba di depan loh batu dan mengulurkan tangan mereka ke arah tanda jimat di loh batu, bersamaan dengan aura menakutkan yang seperti arus deras yang mengamuk, hamparan kecemerlangan yang kuat dan menyilaukan yang tampak seperti matahari benar-benar meletus dari tablet batu. Loh batu. Langit dan bumi meredup, dan semburan aurora yang menyilaukan menyengat mata semua orang. Seluruh lembah langsung diterangi oleh cahaya putih. Bang, bang, bang. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian ledakan teredam. Beberapa sosok di dekat tablet batu itu meledak menjadi awan kabut darah seolah-olah mereka terkena cahaya ilahi. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia mati di tempat. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini sangat terkejut. Kekuatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Angin dingin yang menusuk bertiup, dan wajah semua orang melonjak dengan ekspresi serius. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan segel kutukan empat sisi. Jangan bertindak gegabuh. Chang Yuanze mengerutkan alisnya dan melirik orang-orang dari sekte lain dengan dingin. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Sekarang setelah sampai pada titik ini, mereka harus bersaing dengan para jenius dari sekte hujan ilusi, sekte seribu bangau, sekte asura, dan pavilion pedang penusuk langit. Kesulitannya sangat tinggi. Dalam keadaan seperti itu, cara terbaik adalah menyerang belakangan dan meraih keunggulan. Pertama-tama mereka akan menunggu yang lain bertarung sampai mati sebelum menuai keuntungan. Namun, semua orang sudah terekspos, jadi ide Chang Yuanze tidak begitu cemerlang. Orang-orang dari berbagai sekte semuanya memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh lagi. Berdengung, berdengung. Cahaya ilahi yang melonjak bertahan di sekitar tablet batu dengan kekuatan yang menakjubkan. Itu seperti penghalang yang tidak bisa dipecahkan yang tidak berani didekati oleh siapapun. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang berasal dari tablet batu itu tidak selalu sekuat itu. Fluktuasi energi yang meletus darinya perlahan dan lemah surut. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berniat menantang kekuatan tablet batu itu lagi. Kakak senior Tu Ye, apa yang harus kita lakukan? Seseorang dari sekte Asura bertanya dengan suara yang dalam. Tu Ye dengan dingin melirik Kou Tianchen dan Si Wen Xing sebelum menjawab sambil mencibir, Huff, kami akan bertindak sesuai dengan keadaan. Momentum di depan mereka sangat mengerikan ketika gelombang udara yang dahsyat memenuhi langit. Cu Hen dan Luo Mengxiang, yang berada di belakang, masih mengamati situasi dengan tenang. Aneh, kenapa ada loh batu di sini? Cu Hen bergumam pada dirinya sendiri. Luo Mengxiang mendongak dan berkata dengan lembut, Si Feng Xi berhasil. Cu Hen tersenyum. Maksudku Si Feng Xi tidak akan membuat tablet batu di sini tanpa alasan. Ini bukan proyek kecil. Rahasianya kemungkinan besar terkait dengan platform batu itu, jawab Luo Mengxiang. Cu Hen sedikit menganggupkan kepalanya, menyatakan persetujuannya. Dari jauh, loh batu raksasa itu mengjulang tinggi di atas platform batu. Dalam hal momentum, itu telah menutupi yang terakhir. Namun, jika dilihat lebih dekat, tidak sulit untuk menemukan bahwa pola cahaya cemerlang pada loh batu berasal dari platform batu besar di bawah. Pada saat ini, burung pipit api surgawi bersayap suci di tubuh Cu Hen mengirimkan sinyal. Bocah sialan, besiaplah untuk menyerang. Hah, Cu Hen tercengang. sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, serang apa? Energi yang kita butuhkan ada di platform batu di bawah loh batu. Kita harus masuk ke dalam. F. Chuck, apa kamu bercanda? Tidakkah kamu melihat betapa kuatnya energi itu? Apa gunanya bagimu jika kamu mengirimku ke kematianku? Ada banyak manfaatnya. Jika kamu mati, aku bisa melahap jiwa ilahimu dan merebut garis keturunan mata iblismu. Tutup paruhmu. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Orang-orang itu tidak berani mengambil tindakan untuk saat ini. Jika mereka bergerak dan situasi menjadi kacau, akan sulit bagi Anda untuk menemukan energi itu dalam kedamaian. Burung pipit api surgawi bersayap suci agak serius. Chuhen ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, bagaimana cara saya masuk ke dalam. Ada celah di batas tenggara platform batu. Pertahanan di sana paling lemah. Setelah kamu masuk, pukul saja tembok dan kamu akan bisa masuk. Pukul tembok. Sudut mata Chuhen bergerak-gerak. Mengapa sepertinya burung sialan itu memintanya mati? Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Apa gunanya mengatakan semua ini? Semakin banyak waktu yang Anda buang, semakin sedikit peluang yang Anda miliki. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Bagaimana dengan Mengcang? Apakah kamu masih menganggap ini liburan? Mintalah bantuan padanya. Membantu. Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang salah? Luo Mengcang melihat bahwa ekspresi Chuhen sedikit aneh dan tidak bisa tidak bertanya dengan lembut. Chuhen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Mengcang, saya merasakan energi yang saya butuhkan ada di bawah tablet batu. Saya harus memasuki platform batu nanti. Luo Mengcang sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut. Tapi pertahanan di sana sangat kuat. Aku tahu apa yang aku lakukan. Namun, jika aku bertindak sekarang di depan banyak orang, aku khawatir itu akan menarik perhatian. Jadi, aku ingin meminta bantuanmu. Baiklah, tidak masalah. Luo Mengcang menjawab dengan senyum tipis. Anda ingin saya membantu apa? Chuhen tersenyum lembut. Ada sedikit kelembutan di antara alisnya. Sederhana sekali. Anda hanya perlu menarik perhatian mereka. Segera, Chuhen menjelaskan secara singkat rencananya kepada Luo Mengcang. Dia mengangguk, menunjukkan bahwa itu sangat mudah dilakukan. Hati-hati, kata Luo Mengcang. Mem, saya akan melakukannya, jawab Chuhen lembut. Segera setelah itu, sosok Luo Mengcang bergerak dan diam-diam mengitari area belakang ke arah lain. Mata Chuhen sedikit menyipit saat dia diam-diam melepaskan kekuatan murid suci iblis. Seiring dengan sensasi terbakar yang samar, mata Chuhen langsung berubah menjadi ungu setan. Di kedalaman pupilnya, tiga titik hitam membentuk formasi berkaki tiga, samar-samar memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Bas dengungan. Segera setelah itu, tatapan Chuhen langsung melewati ruang di depannya dan melihat ke platform batu di bawah tablet batu raksasa. Dari atas ke bawah, struktur penghalang ditampilkan dengan jelas dan menyeluruh dalam garis pandang Chuhen. Lapisan pertahanan yang tebal sangat kokoh. Energi yang kuat mengalir di permukaan platform batu, membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus. Dan, seperti yang dikatakan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci, ada celah samar pada penghalang di arah barat daya. Retakan ini sangat tidak jelas. Jika bukan karena murid iblis Chuhen, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Chuhen sekali lagi diam-diam dikejutkan oleh kehebatan burung pipit api surgawi bersayap suci. Pada saat yang sama, dia cukup yakin bahwa pasti ada rahasia lain di dalam platform batu tersebut. Semua orang dari Sekte Hujan Ilusi, Sekte Seribu Bangau, Sekte Asura, Pavilion Pedang Surgawi, dan kota ujung bulan berdiri di sekeliling tablet batu dengan ekspresi serius dan hati-hati saat mereka diam-diam mengamati perubahannya. Dalam keadaan seperti itu, tim dari Sekte Seribu Bangau dan Sekte Asura yang seharusnya bertempur sengit untuk sementara waktu telah menekan kebencian mereka. Krune kutukan empat arah yang terkenal. Bagi setiap penggarap bela diri alam penusuk ruang, itu adalah hal baik yang hanya bisa mereka impikan. Merasakan bahwa aura tablet batu menjadi lebih stabil, mata semua orang berkobar karena gairah, dan hati mereka juga berangsur-angsur berubah serius. Binatang buas berebut makanan, dagingnya lebih sedikit, dan serigalannya lebih banyak. Setelah ini, pertempuran kacau pun tidak dapat dihindari. Ledakan Tiba-tiba, pada saat ini, ledakan yang memekakan telinga bergema ke segala arah dari arah tertentu di lembah. Orang-orang dari berbagai faksi yang berada dalam keadaan tegang terkejut. Semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Pegunungan beberapa mil jauhnya tiba-tiba runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Gunung itu runtuh, tanahnya retak, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Angin kencang bertiup, dan kekuatan yang kuat muncul seperti awan gelap, bergegas ke langit dan melonjak ke sembilan langit. 468. Itu mengecang. Saat mereka melihat sosok cantik murni dan tanpa celai yang muncul di cakrawala, mata semua orang di kota cahaya bulan berbinar karenanya. Aura perkasa menyapu, menumbangkan gunung-gunung dan menumbangkan pepohonan. Itu menggulung dedaunan dan pasir yang jatuh di langit. Orang-orang dari pasukan lain terkejut. Aura lawannya begitu kuat. Bagaimana kota ujung bulan bisa mendapat bala bantuan? Pada saat yang sama, melihat Luo Mengcang berhasil menarik perhatian semua orang, mata Chuhen menjadi dingin dan cahaya ungu bersinar di mata iblisnya. Rimalkor di tubuhnya berputar dengan cepat dan teknik tubuh Al-Kait diaktifkan dengan kecepatan penuh. Aduh! Chuhen menghilang di tempat seperti seberkas cahaya yang telah melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu. Dua kedipan berturut-turut, tiga kedipan berturut-turut, delapan kedipan berturut-turut. Dalam sekejap mata, Chuhen berkedip delapan kali berturut-turut, tiba di barat daya platform batu dengan kecepatan kilat. Aura yang dipancarkan tablet batu itu sangat kuat. Selain itu, energi manik yang terkandung di dalamnya sangat rumit dan berbintik-bintik. Dalam keadaan normal, pergerakan apapun di area ini tidak akan luput dari perhatian para jenius terkemuka dari sekte dan keluarga seperti Tu Ye, Kou Tianchen, dan Chang Yuanze. Namun, karena dampak dari kekuatan tablet batu, dan keributan yang disebabkan oleh Luo Mengcang, hal itu sangat membatasi indera orang-orang yang hadir. Oleh karena itu, getaran ruang dan aliran udara kacau yang disebabkan oleh teknik tubuh Alkaid Kou Tian sepenuhnya tertutupi. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Aduh! Kou Tian terus mendarat di depan celah penghalang di bawah tablet batu. Tirai tipis berwarna cerah itu seperti esensi yang diambil dari pelangi setelah hujan dan dikumpulkan di sini. Itu mengeluarkan aura agung yang tidak bisa didekati. Mata iblisnya berkedip-kedip dengan fluktuasi energi yang aneh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kou Tian merentangkan tangannya ke arah celah penghalang dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung! Ketika tangan Kou Tian bersentuhan dengan layar cahaya berwarna-warni di luar platform batu, kekuatan yang menakjubkan dan menakutkan melonjak seperti arus bawah menyerang Kou Tian dengan ganas. Kou Tian mengatupkan giginya, dan dua kekuatan garis keturunan yang kuat dari tubuh caotik dan tubuh mata suci mengerikan segera dilepaskan. Tangan kirinya diselimuti cahaya hitam yang menyerupai api neraka. Di sisi lain, tangan kanannya berkedip dengan cahaya ungu setan. Berdengung! Bersamaan dengan suara yang membosankan, tirai cahaya berwarna-warni beriak seperti permukaan air. Segera setelah itu, retakan pada pesona itu dengan cepat meluas, dan celah selebar satu meter langsung terbuka. Kou Tian tidak ragu sedikitpun. Dengan menggerakkan tubuhnya, dia langsung terjun ke dalamnya. Segera setelah itu, apa yang muncul di depan Kou Tian adalah tembok tebal. Di antara batu bata, tidak ada celah, dan tidak ada sedikitpun celah yang dapat ditemukan. Menabraknya, suara burung pipit api surgawi sayap suci, yang terdengar seperti menikmati kemalangan Xiao Chen, terdengar. Huff, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Mata Chou Hen berubah menjadi kejam. Dia mengatupkan giginya, menyelangkan tangan di depan tubuhnya, dan menyerbu ke arah dinding. Ledakan. Tepat pada saat ini, pola cahaya putih menyelaukan muncul dari platform batu. Kemudian, seluruh loh batu bergetar hebat. Retakan yang dirobek Chou Hen sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan tablet batu sebagai pusatnya, gelombang kekuatan yang mengamuk menyapu seluruh area. Orang-orang dari sekte dan kekuatan besar terkejut. Mereka dengan cepat berbalik dan memusatkan perhatian mereka pada tablet batu yang tiada taranya. Krune itu bersilangan dan bersinar cemerlang. Tablet batu, yang bersinar terang, berdiri di sana seperti dewa. Apa yang telah terjadi? Mengapa kekuatan tablet batu menjadi tidak stabil lagi? Saya tidak tahu. Mungkinkah karena waktu? Semua orang saling memandang dengan bingung. Gelombang energi yang dikeluarkan oleh tablet batu jelas menjadi jauh lebih stabil, tapi sekarang menjadi marah lagi. Di saat yang sama, Luo Mengcang juga tiba. Mengcang, kamu kembali. Chang Yuanzee tersenyum dan melangkah maju. Orang lain di tim Moon NCT juga terkejut. Kembalinya Luo Mengcang tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan. Secara alami, mereka lebih percaya diri dalam pertempuran yang akan datang untuk mendapatkan empat segel. Cukup banyak orang yang terpesona dengan kecantikan Luo Mengcang. Bahkan pemuda dari ilusori Reinsek, yang selama ini tidak menonjolkan diri, mengungkapkan sedikit ekspresi terkejut. Namun, yang mengejutkan adalah keterkejutan di matanya berbeda dengan jantung berdebar-debar pria normal. Mengcang, kemana saja kamu selama dua hari terakhir ini? Chang Yuanzee terus bertanya. Luo Mengcang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, tidak ada tempat. Saya menemukan sesuatu. Apa yang terjadi tadi? Aku diserang monster, Luo Mengcang menjawab dengan santai. Diserang monster. Semua orang yang hadir sedikit terkejut. Keributan sebesar itu disebabkan oleh serangan binatang iblis. Dan itu bahkan meratakan gunung. Yang terpenting, ketika mereka datang ke sini sebelumnya, mereka menyadari bahwa tidak ada monster kuat di area ini. Apa yang dia lihat hanyalah binatang kecil biasa. Tu Ye, Kou Tian Chen, Si Wen Star, dan pemuda dari Sekte Hujan Ilusi mau tidak mau memiliki keraguan di mata mereka. Begitu Luo Mengcang muncul, tablet batu itu bereaksi. Seolah-olah dia sengaja menarik perhatian semua orang agar dia bisa menutupi orang lain. Namun, tebakan hanyalah dugaan saja. Apa yang terjadi tadi terlalu singkat. Sejujurnya, sangat sulit memikirkan hubungan lainnya. Lagi pula, seberapa kuat kekuatan yang terkandung dalam tablet batu itu. Semua orang di ruangan itu pernah melihatnya dengan jelas sebelumnya. He he, Nona Mengcang, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Di sisi pavilion pedang surgawi, Mu Feng berjalan mendekat sambil tersenyum. Luo Mengcang tersenyum tipis, memang sudah lama tidak bertemu, Tuan Muda Mu Feng. Keduanya saling kenal. Semua orang dari kota ujung bulan dan pavilion pedang surgawi sedikit terkejut. Momong-momong, apa kamu tahu berita terbaru tentang Chu Hen? Kemana perginya bajingan itu? Mu Feng terus berkata. Luo Mengcang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak bersungguh-sungguh, tapi pendengarnya mengetahuinya. Para anggota sekte Seribu Bango tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka juga mengenal Chu Hen. Para anggota sekte Seribu Bango secara naluriah melirik Kou Tianchen. Mata yang terakhir itu dingin, dan matanya yang tajam terasa dingin. Tempat apa ini? Apakah itu di dalam platform batu? Pada saat ini, Chu Hen telah muncul di ruang yang tampak seperti ruang rahasia di istana bawah tanah. Istana bawah tanah yang redup itu dingin, dan memancarkan aurata berbentuk, aneh, dan suram. Sepasang mata iblis Chu Hen mengamati sekelilingnya. Di sekelilingnya ada tembok batu yang kokoh. Pola cahaya berpotongan di permukaan dinding, seolah-olah ditutupi lapisan jaring cahaya. Dia pada dasarnya yakin bahwa dia telah berhasil memasuki ruang di dalam platform batu. Dengan kata lain, dia berada di bawah tablet batu setinggi 300 meter. Nak, apakah kepalamu patah? Mari kita lihat apakah kepalamu masih menempel di tubuhmu. Suara burung api surgawi sayap suci bergema di telinganya. Chu Hen memutar matanya. Tutup mulutmu. Setelah itu, Chu Hen melangkah maju. Suara langkah kakinya sangat jelas dan bergema di tengah ruang sepi ini. Sebuah lorong muncul di depan Chu Hen. Tingginya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, dalam, gelap, dan hitam pekat. Bahkan mata iblis Chu Hen tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Chu Hen ragu-ragu sejenak sebelum dia bermaksud memasuki lorong. Namun, gelombang energi mengejutkan melanda detik berikutnya. Om, astaga, jaring cahaya yang indah tiba-tiba muncul di depan Chu Hen, dan itu menutup pintu masuk ke lorong. Ada batasannya juga. Chu Hen mengerutkan kening, dan kemudian dia memancarkan seutas esensi sejati ke arah batasan di depannya. Namun, jaring cahaya memancarkan untayan cahaya lembut segera setelah bersentuhan dengan batasan tersebut. Bang, esensi sejati yang dipancarkan Chu Hen langsung hancur. Sungguh kekuatan pembatasan yang mendominasi. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah, dan semangat kompetitifnya terangsang. Kekuatan mata iblis melonjak lagi, dan seberkas cahaya ungu mengembun di antara jari kanannya. Dia mengulurkan jari-jarinya dan sekali lagi memeriksa jaring cahaya itu. Bang! Sama seperti sebelumnya, sinar umu di antara jari-jarinya juga hancur. Apa? Chu Hen sedikit tercengang. Bahkan kekuatan mata iblis yang selalu dia banggakan tidak dapat mendominasi di depan batasan ini. Dia benar-benar tidak percaya. Segera, Chu Hen ingin mencoba lagi, tetapi burung pipit api surgawi sayap suci memarahinya dengan nada mengejek. Bocah sialan, tidak peduli berapa kali kamu mencobanya, tetap saja sama. Orang yang membuat batasan ini adalah master pola bumi. Apa kamu pikir kamu bisa membukanya? Anda! Jangan buang waktu, kultifasimu pada akhirnya tidak cukup. Tidak peduli seberapa kuat batas garis keturunannya, itu tidak ada gunanya. Sial, kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Kamu tidak bertanya. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Heh, batasan dari master pola duniawi bukanlah apa-apa di hadapanku. Berdengung, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi yang kuat keluar dari tubuh Chu Hen. Aura kejam dari binatang buas memenuhi udara. Segera setelah itu, tubuh Chu Hen diselimuti oleh lapisan api emas yang samar seperti kerudung. Detik berikutnya, api emas yang kuat melonjak, dan cakar burung pipit ilusi yang sangat tajam terbentang dari api emas dan menghantam jaring cahaya pembatas. Cakar yang dingin dan mendominasi itu sangat ganas. Saat keduanya bentrok, percikan api beterbangan kemana-mana, dan pola cahaya beterbangan kemana-mana. Cahaya yang sangat gelisah berdenyut keras di jaring cahaya. Segera setelah itu, dengan ledakan, bang, lapisan jaring cahaya yang menghalangi di depan Chu Hen segera meledak berkeping-keping. Gelombang udara yang kuat menyebar. Kekuatan pembatas ini sebenarnya sangat rapuh di depan burung pipit api surgawi sayap suci. 469. Di lorong yang dalam dan gelap, arus dingin yang menusuk tulang keluar dari dalam. Saat itu mengenai tubuhnya, rasanya seperti menusuk tulang. Chu Hen menyipitkan matanya. Mata iblisnya terlihat semakin mempesona di lingkungan yang gelap. Masuk, kata burung pipit api surgawi sayap suci dengan ringan. Chu Hen mengusap hidungnya dan tersenyum. Apa yang terburu-buru? Kalau begitu kamu bisa berdiri saja di sini. Baginya, lapisan pembatas itu bagaikan jaring berlian yang tidak bisa dihancurkan, namun tidak ada gunanya di hadapan burung pipit api surgawi bersayap suci. Chu Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa burung pipit api surgawi sayap suci jauh lebih kuat daripada saat berada di sekte seribu bangau. Dengan kata lain, kekuatan burung pipit api surgawi sayap suci telah pulih dengan cara yang tidak dia duga. Jika ini terus berlanjut, Chu Hen benar-benar takut suatu hari nanti, ketika batas garis keturunannya tidak lagi mampu menekan pihak lain, konsekuensi tak terduga seperti apa yang akan terjadi. Apa? Apakah kamu khawatir aku akan menelanmu? Goda burung pipit api surgawi sayap suci. Huff! Apa menurutmu aku takut pada burung terkutuk sepertimu? Bagus kalau kamu tidak takut. Sebaiknya kamu berlari lebih cepat dengan kultifasimu. Ketika tiba saatnya kamu tidak bisa menekanku, kamu akan menderita. Kamu terlalu banyak bicara. Chu Hen memarahi dan mengabaikan pihak lain. Segera setelah itu, dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke dalam terowongan di depannya. Segera, Chu Hen memasuki ruang lain dari lorong itu. Penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah, dan istana bawah tanah yang lebih luas muncul di depan Chu Hen. Udara dipenuhi dengan hawa dingin yang dingin. Istana bawah tanah sangat besar, dan tanahnya dilapisi marmer keras. Pola cahaya lembut mengalir di dinding sekitarnya. Saya tidak menyangka akan ada dunia lain di bawah tablet batu ini. Chu Hen bergumam pelan. Dia mengamati sekelilingnya. Cahaya di istana agak redup, tapi tidak ada penghalang dengan mata iblisnya. Ada alur di tengah istana bawah tanah yang sangat besar. Alurnya berbentuk persegi dan lebarnya sekitar 50 meter. Ada anak tangga di sekitar takik, dan tinggi anak tangga tersebut berkurang seiring dengan memanjangnya ke bawah. Ketika Chu Hen berjalan mendekat untuk melihat, dia menemukan bahwa alur itu sebenarnya adalah kolam yang aneh. Balok batu selebar 7 hingga 8 meter memanjang dari kaki Chu Hen ke sisi lain kolam. Istana bawah tanah yang gelap, kolam yang aneh. Udara diliputi gelombang aura sunyi yang telah lama tersegel. Siapapun akan bingung dengan hal ini. Untuk apa sebenarnya kolam ini digunakan? Kolam dan balok batu di tengahnya terbuat dari sejenis batu berwarna gelap. Itu halus dan rata, dipoles seperti cermin. Selain itu, banyak tanda jimat aneh dan jimat rahasia tertulis di tangga sekitar kolam, dan tanda tersebut berkedip-kedip antara terang dan gelap sambil memancarkan cahaya lembut. Mereka terjalin secara horizontal dan vertikal seperti pola tanaman merambat, tetapi juga seperti angka kuno. Namun, yang paling menarik perhatian Chu Hen adalah cairan di kolam. Itu adalah cairan aneh yang memiliki warna kemasan samar, seolah-olah bubuk emas telah ditaburkan di atas air. Kabut putih pekat muncul dari permukaan air. Sungguh sumber energi yang murni. Mata Chu Hen berbinar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jadi itu adalah cairan jiwa manis spiritual dangkal, tidak heran ia memiliki aura energi yang murni, kata burung pipit api surgawi sayap suci dengan lembut, seolah-olah sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah sedang memberitahu Chu Hen. Cairan jiwa manis spiritual dangkal. Apa itu? Sederhananya, ini adalah sejenis harta karun yang hanya dapat dipelihara jauh di dalam pegunungan terimpah. Cairan spiritual semacam ini dipelihara dengan mengumpulkan energi spiritual dari semua makhluk hidup di hutan. Selain itu, itu juga akan diresapi dengan darah segar dari binatang dan hewan iblis yang mati sebagai nutrisi. Efek terbesar dari cairan spiritual yang dipelihara oleh bumi ini adalah untuk memurnikan pikiran dan menyehatkan jiwa. Memperbaiki pikiran dan menyehatkan jiwa. Chu Hen mengangkat alisnya, dan berkata, dengan kata lain, efek utama cairan jiwa manis spiritual dangkal ini adalah untuk melawan energi reiki pohon jalanan dari Master Prasasti. Iya. Burung pipit api surgawi sayap suci tidak menyangkalnya, dan melanjutkan, tetapi itu juga membantu saya dan fisik suci murid iblis Anda. Setelah mendengarkan penjelasan sederhana burung pipit, mata Chu Hen langsung berbinar. Memikirkan bisa menggunakan ini untuk menerobos kemurid setan bintang 4, dia tidak bisa menahan perasaan antisipasi yang membara di dalam hatinya. Namun, Chu Hen tidak terburu-buru mengumpulkan cairan jiwa manis spiritual dangkal yang terkandung di dalam kolam. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan, langsung melangkah ke jembatan batu di depannya, dan berjalan ke depan. Jembatan batu selebar 7 hingga 8 meter itu terletak di kedua sisi kolam besar, seperti jembatan batu tanpa pagar. Chu Hen berjalan ke tengah jembatan batu, dan melihat sebenarnya ada meja batu pendek di sana. Di samping meja batu ada tempat duduk batu yang tingginya kira-kira sama dengan sajadah. Jika saya tidak salah, senior si Fengzi kemungkinan besar berkultivasi di sini. Chu Hen bergumam pelan. Chu Hen masih sangat menghormati Master Prasasti Tingkat Bumi yang telah terkenal selama jangka waktu tertentu, dan telah mendominasi seratus kerajaan selama beberapa dekade. Jika itu masalahnya, mungkinkah senior si Fengzi menggunakan cairan jiwa manis spiritual dangkal untuk mengobati lukanya saat itu? Seperti yang diketahui semua orang, alasan paling masuk akal atas hilangnya si Fengzi adalah karena dia mendapat serangan balasan saat dia menyiapkan teknik rune. Untuk menghindari sasaran oleh beberapa orang dengan niat buruk, si Fengzi telah menghilang ditelan angin dan ombak. Menurut alur pemikiran orang normal, kemungkinan besar si Fengzi bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya secara diam-diam. Ditambah dengan cairan jiwa manis spiritual dangkal di kolam, itu hampir bisa mengkonfirmasi pikiran Chu Hen. Namun apakah si Fengzi berhasil pulih? Ini adalah sebuah masalah. Jika dia sudah pulih dari luka-lukanya, maka dia seharusnya kembali ke pandangan dunia luar. Tetapi jika dia gagal, dimanakah si Fengzi sekarang? Apakah dia hidup atau mati? Eh! Tiba-tiba, dari sudut mata Chu Hen, dia melihat ada gulungan terbuka di atas meja batu. Karena cahaya di istana bawah tanah redup, dan gulungan itu tertutup debu, jika seseorang tidak berjalan ke samping, akan sangat sulit untuk melihat benda ini secara sekilas. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan sedikit kewaspadaan, Chu Hen mengulurkan tangannya dan mengambil gulungan itu. Debu tebal mengeluarkan aura yang telah lama tersegel. Hah! Chu Hen dengan lembut meniup gulungan itu. Bersamaan dengan debu yang beterbangan, isi gulungan itu muncul di depan sepasang mata iblis. Itu adalah teknik Rune. Kelopak mata Chu Hen terangkat. Pada gulungan itu ada serangkaian nomor Rune, dan Chu Hen hanya bisa mengenali sebagian kecil saja. Dengan kata lain, sebagian besar Rune yang tergambar di dalamnya adalah Rune tingkat bumi. Terlebih lagi, Rune si Kriptome ini hanyalah sisa-sisa. Deskripsi di awal sangat kuat dan kuat, tetapi semakin banyak dia membaca, semakin tersebar, seolah-olah dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Lebih dari separuh gulungan itu kosong, dan ada serangkaian karakter di bawah area kosong itu. Melihat lebih dekat, itu bukanlah sebuah Rune, tapi sebaris kata-kata kecil. 470. Karena aku tidak bisa menaklukkanmu, aku akan menekanmu seumur hidup. Saat dia membaca kata-kata di belakang gulungan itu, samar-samar Chu Hen bisa merasakan aura yang sangat dingin dan mendominasi darinya. Apakah ini ditulis oleh Sifeng Si? Siapa yang tidak bisa dia taklukkan? Siapa yang bisa dia tekan seumur hidup? Gerguk. Tiba-tiba, pada saat ini, gelembung-gelembung kecil tiba-tiba muncul di kolam di belakang Chu Hen. Di dasar cairan agak keemasan, ada sosok putih berenang di sana-sini. Segera setelah itu, aura yang sangat dingin tiba-tiba melonjak. Jantung Chu Hen tiba-tiba melonjak ketika bulu-bulu di tubuhnya tanpa sadar berdiri. Ledakan. Tanpa menunggu Chu Hen menoleh, kolam di belakangnya tiba-tiba meledak. Percikan air yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Bersamaan dengan suara hembusan angin yang sangat kuat, sosok putih menyapu gelombang udara dan angin kencang saat ia dengan ganas menyapu ke arah Chu Hen. Perisai api matahari. Sangat khawatir, Chu Hen buru-buru melepaskan cahaya ilusi yang luar biasa. Api ilusi berwarna merah kemasan langsung terbentuk, membentuk perisai pertahanan yang tak tertembus di sekujur tubuhnya. Bang! Ledakan dahsyat segera terdengar, menimbulkan hujan bunga api di udara. Segera setelah itu, Chu Hen langsung terlempar karena dampak yang sangat dahsyat. Ledakan. Dengan keras, dia menabrak dinding di sisi istana bawah tanah. Pola cahaya di dinding berkedip-kedip seperti sinar cahaya dan cahaya indah muncul. Kekuatan yang berasal dari tubuh Chu Hen langsung larut, dan dinding di belakangnya masih tidak rusak sama sekali. Uhuk-uhuk! Namun, setelah menahan serangan yang tiba-tiba dan ganas ini, Chu Hen hanya merasakan darah di tubuhnya bergolak. Semua tulang di tubuhnya hampir hancur. Sunflame Silk juga berkedip-kedip seperti lapisan gelembung ilusi. Satu serangan hampir menembus pertahanan teknik tempering tubuh Sunflame. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Segera setelah itu, angin yang sangat dingin menyapu seperti bila es. Monster besar diam-diam muncul di depannya. Pada saat Chu Hen mengangkat kepalanya, bahkan murid iblis dan iblisnya yang menawan bergetar dengan kuat. Yang terlihat di matanya adalah seekor ular putih besar. Kemunculan ular raksasa ini jelas jauh lebih menakutkan dibandingkan ular piton raksasa biasa. Sisiknya yang padat dan tebal berbentuk belah ketupa tiga dimensi, dan ujung-ujungnya yang tajam berbentuk paku tegak. Jika tubuhnya tergores ringan, kulitnya pasti akan terkoyak. Tubuhnya yang besar lebarnya lebih dari 10 meter, dan bagian tubuhnya yang berada di luar kolam saja sudah panjangnya 50 hingga 60 meter. Ular putih itu berdiri, sepasang mata ular hijau tua memancarkan cahaya dingin. Apa yang tadi yang lebih mengejutkan lagi adalah ada beberapa tanduk aneh yang sedikit menonjol di kepalanya. Tanduknya tampak seperti mahkota. Menakutkan. Bukan hanya penampilannya yang menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya. Suhu di istana bawah tanah tiba-tiba turun hingga titik beku. Beberapa kata muncul di benak Chuhin ketika dia melihat tanduk seperti mahkota di kepala pria itu. Kaisar ular bersisik putih. Kaisar ular. Bukan raja. Ini adalah bis emperor yang berengsek. Chuhin melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga dirinya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, sulit baginya untuk mengendalikan gelombang amukan yang terjadi. Pergi. Saya harus pergi. Tidak diragukan lagi, dengan kultifasi Chuhin saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain lari ketika dia menghadapi keberadaan menakutkan di tingkat bis emperor. Chuhin pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengirimnya ke kematiannya. Kaisar ular bersisik putih menatap dingin ke arah Chuhin saat ia meludahkan lidah merahnya yang bercabang. Bahkan ujung lidahnya ditutupi duri halus. Jika seseorang ceroboh dan dijilat olehnya, lapisan kulitnya akan langsung terkoyak. Namun, pihak lain tidak segera menyerang Chuhin. Samar-samar bisa dirasakan bahwa ada aura dalam diri manusia lemah ini yang bahkan ia takuti. Suasana menjadi sunyi senyap. Chuhin melihat ke arah pintu keluar. Lorong itu berada di sisi lain kolam. Jika dia ingin pergi, dia harus melewati pengawasan Kaisar ular bersisik putih. Ini adalah tugas yang hampir mustahil bagi Wu Xiu, yang berada di alam Void Piercing. Bocah, jangan panik. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah membunuh loah ini. Tawa mengejek dari burung api surgawi bersayap suci terdengar. Dari nada suara pihak lain, terlihat jelas bahwa dia sudah mengetahui bahwa ada Bis Emperor yang menakutkan yang tersembunyi di sini. Chuhin segera merasa telah ditipu oleh burung sialan ini. Tidak apa-apa jika dia tidak memperingatkannya sebelumnya, tapi sekarang dia melontarkan pernyataan sarkastik. Ini benar-benar membuat Chuhin marah. Apa menurutmu itu seekor loah, dasar burung sialan? Aku tidak ingin bercanda denganmu di sini dengan hidupku. Kamu tidak menginginkan cairan jiwa manis roh langit lagi. Hidupmu lebih penting. Apa yang perlu ditakutkan? Tablet batu prasasti di luar dan teknik prasasti jimat di sini semuanya adalah segel yang menekannya. Kekuatannya telah ditekan setidaknya 90%. Jika tidak, apakah menurut Anda-Anda masih memiliki kemampuan untuk merangkak dari tanah setelah serangan sebelumnya? Oh. Kata-katanya membangunkannya dan dia tiba-tiba mengerti. Chuhin segera memahami arti baris kata yang baru saja dia lihat di gulungan itu. Karena aku tidak bisa menaklukkanmu, aku akan menekanmu untuk saat ini. Kalau begitu, saat itu, si Fengzi berniat menaklukkan kaisar ular bersisik putih ini, namun karena alasan tertentu, dia tidak berhasil. Oleh karena itu, dia menyembunyikannya di sini. Kaisar ular bersisik putih pada dasarnya ganas, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Platform batu di luar dan tablet batu yang dilapisi kekuatan segel digunakan untuk menyegel dan menekan binatang buas ini. Namun, orang-orang dari sekte besar di luar sedang menunggu kekuatan segel tersebut melemah sehingga mereka dapat merebut segel tersebut di empat penjuru. Mereka tidak tahu bahwa begitu segelnya dihancurkan, kaisar ular akan segera keluar. Pada saat itu, itu berarti bunuh diri. Dalam waktu singkat, banyak pemikiran telah muncul di benak Chuhin. Matanya menjadi dingin, tetapi sebelum dia bisa bertindak, kaisar ular bersisik putih benar-benar bergegas menuju Chuhin. Ia membuka mulutnya yang besar dan memperlihatkan taringnya yang ganas, menggigitnya. Berengsek. Chuhin kaget, dan dia dengan cepat menggunakan teknik gerakan Al-Kaid untuk menghindar ke samping. Ledakan. Kepala kaisar ular bersisik putih menabrak dinding istana bawah tanah seperti palu besar. Kekuatan itu terbang kemana-mana, dan pola cahaya meledak. Pola di dinding beriak seperti permukaan air, menyerap semua kekuatan benturan. Segel pertahanan yang sangat kuat. Chuhin diam-diam terkejut. Si Fengzi itu memang layak menjadi seniman rune nomor satu di seratus kerajaan. Teknik rune yang dia buat di sini benar-benar kuat. Setelah menghindari serangan kaisar ular bersisik putih, Chuhin terbang ke bawah dan meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Kemudian, dia mengeluarkan wadah kaca seukuran botol air dan bergegas menuju kolam. Niat Chuhin sangat sederhana. Dia akan pergi setelah mengumpulkan sebotol cairan jiwa manis roh dangkal. Kemampuan macam apa yang melakukan hal seperti apa? Meskipun lebih dari 90 persen kekuatan kaisar ular skala putih ditekan oleh Segel, Chuhin tidak berani meremehkannya karena rasa takut dan rasa hormat dari kaisar binatang buas. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Chuhin saat ini adalah orang-orang di luar tidak tahu bahwa ada monster mengerikan yang tersembunyi di sini. Jika mereka menghancurkan tablet batu itu karena mereka memperebutkan kekuatan Segel 4 penjuru, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun, kecerdasan kaisar ular bersisik putih tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Melalui persepsinya tentang kekuatan Segel, pada dasarnya ia dapat memastikan bahwa ada sesuatu yang pasti terjadi di luar. Meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar. Jika ini terus berlanjut, meski Segelnya tidak dihancurkan, kekuatan yang menekannya pasti akan melemah. Ketika itu terjadi, ia akan dapat melepaskan diri dari sangkar dan melepaskan diri. Oleh karena itu, kaisar ular bersisik putih pasti tidak akan membiarkan Chuhin pergi dan memberitahu orang-orang di luar bahwa tempat itu disegel di sini. Berdengung. Dalam sekejap mata, saat Chuhin melemparkan botol kaca ke dalam kolam, ekor ular yang kuat dan tebal menyapu ke arahnya. Bang! Botol kaca itu langsung pecah berkeping-keping. Dampak yang mengerikan menyebabkan ruang bergetar, dan Chuhin sekali lagi dikirim terbang. Batuk, darah melonjak dan organ-organnya bergetar. Kali ini, Chuhin batuk seteguk darah. Burung bodoh, bukankah kamu mengatakan bahwa lebih dari 90 persen kekuatannya telah ditekan? Chuhin memarahi dengan suara rendah. Itu benar, memang ditekan lebih dari 90 persen. Lalu kenapa masih begitu sengit? Itu adalah kaisar binatang buas. Bahkan dengan 90 persen kekuatannya ditekan, ia masih memiliki kekuatan raja binatang tingkat 5 atau 6. Jawab burung api surgawi bersayap suci dengan malas. Kekuatan raja binatang tingkat 5 atau 6. Chuhin sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Burung bodoh ini jelas-jelas mencoba menipunya. Ses! Setelah memukul lawannya dua kali berturut-turut, kaisar ular skala putih kurang lebih memahami kemampuan Chuhin. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah bagaimana Chuhin bisa sampai di sini dengan kekuatannya. Tapi ini tidak penting. Kaisar ular bersisik putih memperlihatkan sifat ganasnya, wajahnya yang mengerikan menunjukkan sifat buasnya. Antena berbentuk mahkota di kepalanya meledak dengan gelombang energi yang dahsyat. Garis-garis cahaya siklon putih berkumpul, melepaskan aura kehancuran yang kental. Berdengung. Kaisar ular bersisik putih menundukkan kepalanya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya putih yang tampak solid melesat keluar, merobek udara menuju Chuhin. Bocah bodoh, ini adalah cahaya primordial murni. Jika kamu menghadapinya secara langsung, kamu pasti akan mati, burung api surgawi bersayap suci mengingatkan. Tampaknya seperti kalimat yang gugup dan hati-hati, tetapi ketika keluar dari mulutnya, sepertinya ada niat buruk. Sebaiknya kamu diam, aku kesal dengan suaramu. Chuhin mengelak terus-menerus. Saat dia menghindari pancaran cahaya putih, cahaya jahat yang kuat muncul dari pupil ungunya. Tubuhnya bergerak, dan ketika dia menemukan waktu yang tepat, Chuhin berlari secara horizontal, langsung tiba di depan kaisar ular bersisik putih. Wuz! Terima kasih telah menonton!